Perkemahan Gunung Sainte menjadi sunyi senyap saat ini. Tidak ada yang mau menerima kenyataan. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hahaha, Pak Tua, ada apa? Apa kamu tidak tahu cara berbicara? Keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum tawa eksentrik memecah kesunyian. Eksentrik mengejek pemandangan di depannya dengan tidak bermoral. Hehe, Gunung Sainte, sepertinya kamu benar-benar sepi. Jubah hitam menyombongkan diri. Huff, Gunung Sainte, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Wang Yan tanpa ekspresi. Hehe, sepertinya sudah ada hasilnya ya? Di depan orang banyak, Wang Chen bertanya sambil mencibir di sudut mulutnya. Hasilnya sudah keluar. Bukan begitu. Apa yang harus dikatakan Gunung Sainte sekarang? Harus diakui bahwa suasana hati Wang Chen sedang baik saat ini. Setidaknya, situasinya bagus, bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Bukan begitu. Menghadapi ultimatum Gunung Sainte, Wang Chen menguatkan diri dan menunggu hasilnya. Satu-satunya orang yang dipercaya oleh Wang Chen adalah keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan Clearstream Pavilion. Faktanya, Wang Chen sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, tampaknya situasinya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Memikirkan hal ini, senyuman di sudut mulut Wang Chen menjadi semakin cemerlang. Bajingan Menghadapi ejekan semua orang dan pertanyaan Wang Chen, lelaki tua dari Gunung Sainte itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bajingan Kelompok Bajingan ini Perasaan tidak enak di hatinya memang menjadi kenyataan. Kelompok Bajingan terkutuk ini, mereka semua benar-benar meninggalkan Gunung Suci. Ini adalah akibat yang tidak dapat dibayangkan oleh lelaki tua dari Gunung Sainte itu. Menurutnya, paling tidak harus ada orang yang memilih kembali ke Gunung Sainte, bukan? Namun, tidak ada seorang pun sekarang. Ini sama sekali tidak sesuai dengan rencana. Ini adalah kekalahan telak. Gunung Sainte dikalahkan sepenuhnya oleh keluarga Wang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Gunung Sainte sudah dikalahkan. Apalagi jika kekalahan telak tersebut disebabkan oleh Gunung Sainte sendiri. Jika ini bukan tamparan di wajah, lalu apa? Memikirkan hal ini, lelaki tua Gunung Sainte hampir menjadi gila. Rencana Gunung Sainte gagal total. Huh, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan buang waktu. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat lelaki tua dari Gunung Sainte yang melolong dengan gila. Alisnya berkerut, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Sekarang setelah pertunjukannya selesai, sekarang waktunya memulai bisnis, bukan? Tidak perlu membuang waktu. Empat klan besar dan empat tanah suci tidak diragukan lagi telah menyingkirkan beberapa tumor ganas asli setelah pilihan ini. Sekarang, dao besar keluarga Wang sangat solid. Jika dia tidak memanfaatkan momentum ini untuk menyerang, kapan dia akan menunggu? Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Bagus, sangat bagus. Wang Chen, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Menghadapi provokasi Wang Chen, lelaki tua Gunung Sainte itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia memelototi Wang Chen dan meraung dengan marah. Ledakan. Momentumnya meledak, dan rambut lelaki tua itu berdiri tegak. Dia tampak seperti iblis saat dia menatap Wang Chen. Membunuh. Dengan raungan marah, lelaki tua itu langsung menerkam Wang Chen. Chen kecil, serahkan pertarungan ini padaku. Melihat lelaki tua itu menyerangnya, Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, menarik nafas dalam-dalam dan berkata sebelum Wang Chen bisa bergerak. Ini adalah lawannya. Wang Chen tidak perlu bergerak. Hari ini, dia akan membiarkan orang ini menjadi batu loncatannya. Dia akan membiarkan orang ini menjadi batu asahnya. Selama periode waktu ini, Wang Yan telah sepenuhnya menyempurnakan benih bodi yang diberikan kepadanya oleh Wang Chen. Sekarang, saatnya melihat kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Wang Yan memegang pedangnya dan berdiri di tempat, tanpa rasa takut menatap lelaki tua Gunung Sainte yang menyerangnya. Bagus. Aku serahkan padamu, kakak. Hati-hati. Mendengar kata-kata Wang Yan dan merasakan semangat juang Wang Yan, Wang Chen merenung sejenak dan menatap Wang Yan dalam-dalam. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dan yang lainnya mundur. Jika Wang Yan ingin bertarung, biarkan dia bertarung. Wang Chen selalu percaya penuh pada kakaknya. Wang Yan selalu menjadi orang yang menakutkan. Bahkan Wang Chen tidak yakin dengan kekuatannya. Orang tua Gunung Sainte itu. Bagus, mari kita lihat kemampuannya. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya mundur lebih dari beberapa ribu meter. Huff, Wang Yan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus bertarung dengan Wang Chen. Siapa yang mengira lawannya adalah Wang Yan. Hal ini membuat lelaki tua Gunung Sainte mengertakkan gigi. Dia menatap Wang Yan dengan wajah galak. Mati. Sambil meraung, telapak tangan lelaki tua itu meledak, langsung menuju Wang Yan. Telapak tangan iblis bumi. Bam, bam. Saat telapak tangan lelaki tua itu meledak, gelombang udara melonjak dalam sekejap. Langit dipenuhi bayangan pohon palem, dan angin dari pohon palem bersiul. Seluruh dunia tampak berantakan dalam sekejap. Gelombang udara yang tak berujung menyapu ke segala arah. Bayangan palem itu tampak nyata, menekan ke arah Wang Yan. Hahaha, mati, Wang Yan, pergilah ke neraka. Wang Yan, pengkhianat ini. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menolak tindakanku. Orang tua Gunung Sainte meraung dengan ganas. Kekuatan puncak dari enam budidaya ulang. Menghadapi gelombang udara yang mengejutkan, angin palem yang mengerikan, dan auman lelaki tua itu, wajah Wang Yan tidak berubah. Dia bahkan sedikit mengerutkan alisnya. Kekuatan puncak enam budidaya ulang. Ini mengejutkan Wang Yan. Itu bukan karena dia terlalu kuat. Itu karena dia terlalu lemah. Dalam pandangan Wang Yan, ahli yang berdiri di depan Gunung Sainte seharusnya lebih kuat. Sepertinya dia terlalu menghargai lelaki tua ini. Puncak dari enam budidaya ulang. Jika sebelumnya, Wang Yan harus mundur beberapa langkah. Tapi sekarang, setelah memurnikan benih bodi, Wang Yan tahu betapa menakutkannya benih bodi. Wang Yan juga memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan Gunung Sainte melihat betapa kuatnya dia. Wang Yan menyipitkan matanya memikirkan hal ini. Mati, hahaha, apakah kamu punya kemampuan untuk itu? Saat angin palem yang tak berujung hendak menerpanya, tatapan dingin muncul di mata Wang Yan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Saat berikutnya, Wang Yan pindah. Mendominasi secara ekstrim. Ledakan. Mendominasi secara ekstrim tiba-tiba ditampilkan. Dalam sekejap, tubuh Wang Yan seperti gunung yang mengjulang tinggi, berdiri di sana. Gelombang kejut yang tak terbatas menyapu ke segala arah dengan tubuh Wang Yan sebagai pusatnya. Mendominasi secara ekstrim adalah salah satu dari tiga batasan. Tidak diketahui berapa lama, tapi Wang Yan telah memahaminya. Setelah bertahun-tahun, Wang Chen telah sepenuhnya menunjukkan hegemoni ekstrim, dan dia telah mengerahkannya sepenuhnya. Ledakan. Gelombang udara yang dahsyat itu tidak menunggu Wang Yan bergerak. Itu berubah menjadi suatu zat dan mengalir ke segala arah. Ledakan. Boom, boom. Raungannya tidak ada habisnya. Pada saat ini, angin palem yang menyapu ke arah Wang Yan dihadang oleh dominasi Wang Yan secara ekstrim. Istirahatlah untukku. Saat berikutnya, Wang Yan berdiri di tempat dan langsung meninju. Ledakan. Raungan lainnya meledak. Energi di tubuhnya seperti banjir, mengalir ke lengan Wang Yan. Suara mendesing. Api menyala. Pada saat ini, lengan Wang Yan ditutupi oleh api yang tak ada habisnya. Ini adalah lengan yang telah disempurnakan Wang Yan di masa lalu. Ini adalah peluang besar bagi Wang Yan. Sayangnya, sebelum ini, Wang Yan belum bisa benar-benar mengendalikan lengan ini. Meskipun Wang Yan tahu betapa menakutkannya lengan itu, meskipun dia tahu betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung di dalam lengan itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya. Ini seperti seseorang yang memiliki segundung emas dan perak, tetapi tidak dapat menggunakannya. Namun, setelah menyempurnakan benih bodi, semuanya berbeda. Kekuatan Wang Yan meningkat, dan energi benih bodi dapat membantu Wang Yan. Hal ini memungkinkan Wang Yan untuk memobilisasi energi lengan ini dengan lebih baik. Meski dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Bang! Sebuah pukulan meledak. Dalam sekejap mata, seluruh dunia seakan berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, lengan Wang Yan seperti binatang raksasa yang menyala-nyala. Ia membuka mulutnya, meraung, dan berlari ke depan. Aura yang menakutkan. Gelombang udara yang mengerikan. Pada saat ini, saat Wang Yan melancarkan tinjunya, seluruh dunia jatuh ke dalam kehancuran. Seluruh ruang waktu terdistorsi. Ribuan jalan besar runtuh. Mengaum. Di tengah suara gemuruh, lingkaran Wang Yan seolah mampu menembus matahari dan bulan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Ledakan. 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 Raungannya terus meledak. Gelombang-gelombang udara meledak ke segala arah. Angin palem dan bayangan palem yang memenuhi langit runtuh dan hancur di bawah aura menakutkan Wang Yan. Wang Yan mendesak ke depan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan lelaki tua dari Gunung Sainte. Di bawah tatapan ngeri lelaki tua dari Gunung Sainte, lingkaran Wang Chen bertabrakan dengannya. Bang. Saat berikutnya, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Suara itu bisa membuat bulu kuduk berdiri. Wus, wus, wus. Dengan suara tabrakan yang tumpul, nyala api yang tak berujung sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, mengalir menuju lelaki tua dari Gunung Sainte. Bagaimana mungkin? Menghadapi serangan Wang Yan, mata lelaki tua dari Gunung Sainte, yang telah berkultivasi ulang enam kali, memperlihatkan ekspresi ngeri. Wang Yan sebenarnya sangat kuat. Sebelumnya, di mata orang-orang Gunung Sainte, Wang Yan paling banyak adalah seorang junior berbakat dengan potensi tak terbatas. Adapun kekuatan Wang Yan, orang tua itu bisa dikatakan meremehkan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Dan dia salah besar. Semua orang meremehkan Wang Yan. Pada saat ini, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Wang Yan setidaknya sebanding dengan kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Menghadapi serangan Wang Yan, lelaki tua dari Gunung Sainte itu merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Mengerikan. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Terutama gelombang udara panas yang menyembur akibat serangan ini. Api yang berkobar menutupi area tersebut, dan gelombang udara yang panas dapat melelehkan segalanya. Menghadapi serangan ini, serangan lelaki tua itu tidak dapat menahannya sama sekali. Retakan. Suara tajam terdengar dari lengannya. Dalam sekejap mata, lengan lelaki tua itu berubah bentuk. Ah! 2892. Suara mendesing. Lapisan gelombang udara muncul. Pada saat ini, lelaki tua itu dikirim terbang oleh Wang Yan di tengah teriakannya. Suara gemuruh yang keras terus meledak. Orang tua itu mengeluarkan setegup darah. Tidak, bagaimana ini mungkin? Utusan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di Gunung Sainte berubah drastis saat ini. Benar sekali, orang tua yang dikirim terbang oleh Wang Yan adalah utusan Gunung Sainte. Di Gunung Sainte, statusnya luar biasa. Kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan puncak enam siklus budidaya ulang, dia sudah pasti dianggap ahli. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang khawatir apakah utusan Gunung Sainte akan gagal melawan Wang Yan. Yang perlu mereka pertimbangkan adalah berapa lama Wang Yan bisa bertahan. Namun, bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini membuat semua orang ternganga. Pemandangan luar biasa muncul. Hanya dengan satu gerakan, utusan Gunung Sainte, yang dianggap tak terkalahkan, dikirim terbang oleh Wang Yan. Apalagi sepertinya dia mengalami luka serius. Apa yang sedang terjadi? Wang Yan sebenarnya sangat kuat. Semua orang di Gunung Sainte gemetar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Merasa. Berbeda dengan orang-orang di Gunung Sainte, keluarga Wang di belakang Wang Yan tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Sejak kapan orang ini menjadi begitu kuat? Sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi aneh. Kaka Wang Yan, he he, seperti yang diharapkan dari idolaku. Eksentrik menunjukkan seringai, tapi matanya bersinar karena hormat. Dari dulu hingga sekarang, satu-satunya orang yang dikagumi eksentrik adalah Wang Yan. Faktanya, dia lebih mengagumi Wang Yan daripada mengagumi Wang Chen. Melihat pukulan dominan Wang Yan, eksentrik mengjilat bibirnya, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Sangat kuat. Bukan hanya jubah hitam dan orang gila. Orang-orang lain yang hadir tidak bisa tidak saling memandang ketika mereka melihat kekuatan serangan ini. Sepertinya dia memurnikan benih bodi. Panennya tampaknya sangat besar. Tapi, serangan ini. Di tengah kerumunan, ekspresi Wang Chen dingin. Melihat Wang Yan di kejauhan, Wang Chen sedikit mengernyit. Wang Yan sangat kuat. Wang Chen tidak pernah meragukan hal ini. Namun, secara logika, Wang Yan seharusnya tidak sekuat ini. Bahkan jika dia telah memurnikan benih bodi, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Pertemuan kebetulan apalagi yang diperoleh Wang Yan, Wang Chen tidak tahu. Namun, paling tidak, Wang Chen merasa lengan Wang Yan, yang terbakar oleh amukan api, sangat aneh. Banyak energi. Bahkan Wang Chen samar-samar bisa merasakan energi yang memancar dari lengan itu, yang membuatnya bergidik ketakutan. Itu bukan lengan Wang Yan. Wang Chen mengetahui hal ini. Saat itu, Wang Yan telah memberitahu Wang Chen tentang hal itu. Ini adalah kesempatan yang diperoleh Wang Yan di alam iblis. Lengan itu diperoleh Wang Yan. Untuk mendapatkan lengan itu, dia bahkan memotong lengannya sendiri dan menggantinya dengan lengan itu. Namun, Wang Yan belum mampu mengendalikan energi di lengan itu. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkannya. Mungkinkah dia bisa mengendalikannya sekarang? Rahasia apa yang ada di lengan itu? Wang Chen menyipitkan matanya. Namun, sudut mulut Wang Chen segera membentuk senyuman. Ini bagus. Untunglah Wang Yan kuat. Bukan begitu. Jika ada satu orang di dunia ini yang paling kecil kemungkinannya untuk menghianati Wang Chen. Tidak diragukan lagi itu adalah Wang Yan. Dia adalah kakak laki-laki Wang Chen. Dia selalu berada di sisi Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen akan masuk neraka, Wang Yan bahkan tidak akan mengerutkan kening. Dia dengan tegas akan menemani Wang Chen ke neraka. Ini adalah Wang Yan. Utusan Gunung Sainte. He he, ini bakalan merepotkan. Menyipitkan matanya, Wang Chen santai dan mencibir. Dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Satu gerakan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, bukan? Wang Yan lebih unggul. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wang Chen menatap ke lapangan. Dia memandang Wang Yan, yang berdiri di sana seperti binatang buas. Huh, biasa saja. Setelah mengirim utusan Gunung Sainte terbang dengan satu gerakan, Wang Yan mengabaikan keributan di sekitarnya. Ekspresinya dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus tanpa ekspresi. Segera setelah itu, Wang Yan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Lagi. Dengan mendengus ringan, Wang Yan berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang ke depan lagi. Pada saat ini, Wang Yan tidak bermaksud memberikan kesempatan kepada utusan Gunung Sainte untuk bernapas. Dia berada di puncak budidaya ulang ke-6. Dia bukan orang yang lemah. Dengan kekuatan Wang Yan saat ini, tidak mudah mengalahkan ahli seperti itu. Pada pertukaran pertama, tampaknya Wang Yan memiliki keunggulan absolut. Namun, terlalu banyak kebetulan. Pertama, utusan Gunung Sainte meremehkan Wang Yan. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Kedua, energi yang dikeluarkan Wang Yan kuno, aneh, dan agung. Hal ini membuat utusan Gunung Sainte lengah. Karena itu, Wang Yan mampu mencapai hasil seperti itu. Sekarang, jika utusan Gunung Sainte dibiarkan mengatur napas dan mendapatkan pijakan, segalanya akan sulit untuk dikatakan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada pihak lain untuk mendapatkan pijakan. Karena itu, Wang Yan tidak sabar untuk menyerang. Suara mendesing. Auranya meledak hingga ekstrim. Untuk sesaat, Wang Yan seperti gunung, terhempas ke depan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping. Bahkan langit dan bumi akan terbelak olehnya. Membunuh. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul utusan Gunung Sainte. Cahaya dingin muncul di mata Wang Yan. Kesedihan. Dengan mendengus dingin, lengan Wang Yan, yang ditutupi oleh api yang berkobar, ditinju lagi. Mengaum. Pukulan ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Saat pukulan ini dilancarkan, suara gemuruh terdengar. Saat pukulan ini dilancarkan, aura Wang Yan sepertinya telah berubah. Ia masih mendominasi. Faktanya, itu bahkan lebih mendominasi. Namun, di dalam aura yang mendominasi ini, ada sedikit aura tirani. Saat ini, Wang Yan tampaknya telah berubah menjadi binatang buas. Dia turun dari langit seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya. Dia menerkam utusan Gunung Sainte, yang belum mendapatkan kembali pijakannya. Tidak baik. Tuan utusan, berhati-hatilah. Gelombang udara yang tak tertandingi meledak. Menyaksikan Wang Yan, yang telah berubah menjadi binatang buas, menerkam ke arahnya, semua orang dari Gunung Sainte merasa khawatir. Gelombang udara yang menakutkan, itu bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Kali ini, apakah utusan Gunung Sainte mampu menahannya? Melihat Wang Yan, semua orang dari Gunung Sainte merasa takut. B. Start. Jangan berani-berani berhasil. Serangkaian seruan terdengar. Merasakan gelombang udara yang tak tertandingi, ekspresi utusan Gunung Sainte yang belum mendapatkan kembali pijakannya berubah drastis. Lian San yang pucat menunjukkan sedikit ketakutan. Mengerikan sekali. Pada saat ini, utusan Gunung Sainte merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang buas dari zaman primitif. Perasaan kematian merasuki seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tubuh Wang Yan bisa memancarkan aura zaman primitif yang begitu menakutkan? Apa sebenarnya binatang buas yang menyala-nyala ini yang tampaknya mengambil bentuk fisik? Ini seperti seorang raja yang turun ke dunia. Melihat serangan ini terjadi, murid utusan Gunung Sainte tiba-tiba berkontraksi. Jika dia bisa, dia pasti akan memilih untuk menghindar pada saat pertama. Langsung menolak serangan Wang Yan. Lelucon yang luar biasa. Kalau begitu, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kita harus tahu bahwa dia tidak bisa membalas dengan kekuatan penuhnya saat ini. Namun, sayang sekali dia tidak bisa mengelak. Kecepatan Wang Yan terlalu cepat. Gelombang udara langsung menyapu. Itu bahkan tidak memberi kesempatan kepada utusan Gunung Sainte untuk mengatur nafas. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menghindarinya? Sial, minggir. Merasakan aura panas dan ganas, satu-satunya hal yang bisa dilakukan utusan Gunung Sainte adalah berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Tersinggung. Yang tersisa di hatinya hanyalah kesedihan. Dia memiliki seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Apalagi dia dalam bahaya. Tidak ada yang bisa memahami keluhan macam apa ini. Sampai jumpa. Melihat binatang buas yang turun dari langit dengan ekspresi ganas, utusan Gunung Sainte mengatupkan giginya. Seperti ular piton raksasa yang bisa menelan langit, dia bergegas menuju awan dari bawah. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Yang tersisa hanyalah warna merah dari binatang buas yang menyala-nyala dan warna hijau dari ular piton raksasa. Dua sinar cahaya, satu di atas yang lain, dengan cepat bertabrakan di langit. Bang-bang-bang. Terjadi ledakan terus-menerus. Debu memenuhi langit. Angin dan awan melonjak. Kilat menyambar dan guntur menderu. Gelombang udara yang mengerikan berubah menjadi zat dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, area dalam radius beberapa ribu meter berubah menjadi neraka dan berubah menjadi reruntuhan. Mundur. Melihat pemandangan ini, bahkan penonton yang tak terhitung jumlahnya tidak punya pilihan selain mundur ke segala arah. Ledakan. 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 Ketika semua orang mundur, serangkaian ledakan terdengar tanpa henti. Seluruh tanah bergetar karena suara gemuruh. Di langit, angin puyuh yang tak berujung melonjak. Di inti angin puyuh, binatang buas dan ular piton raksasa terjerat. Raungannya memekatkan telinga dan memekatkan telinga. Api memercik dan cahaya bersinar ke segala arah. Itu seperti bintang yang meledak, seperti gunung berapi yang meletus. Aura mengerikan itu bahkan menyebar ratusan mil jauhnya. Bahkan kota kian, yang jaraknya ratusan mil, sedikit bergetar di bawah pengaruh aura ini. Huff, itu saja, merusak. Setelah suara gemuruh dan ledakan berlangsung lama, Wang Yan akhirnya kehilangan kesabarannya. Wajahnya dingin. Melihat ular piton raksasa yang sedang berjuang, cahaya dingin muncul di matanya. Seekor ular piton raksasa kecil ingin bertarung melawan binatang buasnya. Merusak. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara di sekitar tubuh Wang Yan meledak. Ledakan. Di dalam tubuhnya, energi yang tak ada habisnya dimobilisasi. Untuk sesaat, tendon dan meridian di tubuh Wang Yan sepertinya telah berubah menjadi jalan yang lebar. Energi di tubuhnya seperti banjir dan binatang buas, mengaum dan mengalir ke lengannya. Bahkan di dantian Wang Yan, benih bodi yang telah berkecambah, sedikit bergetar. Bas. Energi lembut tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Wang Yan, menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Energi di lengannya, yang menyebabkan rasa sakit di tubuhnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak di bawah energi benih bodi. Setelah energi benih bodi disalurkan ke lengannya, aura Wang Yan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ledakan. Api meledak. Api yang awalnya gila membumbung ke langit dalam sekejap. Energi menakutkan di lengan Wang Yan sepertinya telah terstimulasi pada saat ini. Mengaum. Raungan yang sangat marah terdengar. Dalam api di lengan Wang Yan, puluhan ribu binatang buas tiba-tiba mengembun. Setiap binatang buas sedang mengaum dengan ganas pada saat ini. 2.893. Astaga! Seluruh lautan api berguncang dan berguncang saat ini. Semburan energi tiba-tiba dari Wang Yan benar-benar menggemparkan dunia. Binatang prasejarah yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar. Seberapa mengejutkan pemandangan itu. Nyala api yang tiba-tiba melonjak bahkan mengubah seluruh dunia menjadi lautan api. Aura teriknya seakan mengusir segala rasa dingin dan seolah menerangi seluruh langit malam. Dunia telah sepenuhnya terdistorsi dan runtuh. Aura menakutkan sekali lagi menyapu sekeliling, memaksa orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan untuk mundur. Aura yang menakutkan. Melihat Wang Yan berdiri di tengah kobaran api, mata semua orang berkedip ketakutan. Dia sebenarnya telah meningkat sedemikian rupa. Bagaimana dia melakukannya? Seberapa kuatkah kekuatan Wang Yan? Dia masih memiliki kekuatan tersisa. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Utusan Gunung Sainte itu tidak beruntung, bukan? Melihat utusan Gunung Sainte yang dikelilingi oleh kobaran api dan bahkan tidak bisa melihat sosoknya, wajah semua orang di Gunung Sainte menjadi pucat dan jelek. Boom! Raungan keras meledak. Melihat ribuan binatang raksasa mengaum dan mendekat, utusan Gunung Sainte yang terjebak di lautan api menjadi pucat dan bersimbah keringat dingin saat ini. Meskipun lingkungan sekitar sangat panas, utusan Gunung Sainte merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tanah yang sangat dingin. Rasa dingin yang tak ada habisnya sepertinya telah menyebar ke sum-sum tulangnya, membuatnya sulit bernapas. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, tubuh utusan Gunung Sainte bahkan mulai bergetar tak terkendali. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak. Akhirnya, saat binatang buas yang tak ada habisnya menyerbu di depannya, utusan Gunung Sainte mengeluarkan jeritan ngeri. Ledakan. Lampu hijau tak berujung meledak. Ular piton raksasa sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan binatang buas. Pada saat ini, dengan integrasi ribuan binatang, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Di tengah suara gemuruh, ular piton raksasa itu meledak. Saat ular piton raksasa itu meledak, tubuh utusan Gunung Sainte bergetar hebat. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat dia membuka mulutnya, dia terus memuntahkan darah. Tubuh utusan Gunung Sainte langsung terlempar. Asteris mengaum. Namun, kali ini, dia bahkan tidak sempat terbang keluar dari lingkaran. Ini karena saat ular piton raksasa itu dihancurkan dan dimakan, binatang buas desolate yang tampaknya telah memperoleh kehidupan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Puluhan ribu binatang buas tampaknya telah merasakan kehendak binatang desolate saat mereka semua bergabung ke dalam tubuh binatang desolate. Segera, aura seperti gunung desolate bis tidak melemah sedikitpun. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan raungan marah, sosok binatang buas itu melintas saat ia menerkam utusan Gunung Sainte. Membuka rahangnya yang menyala-nyala, direbis langsung menuju utusan Gunung Sainte. Tidak, selamatkan aku, tetua, selamatkan aku. Menyaksikan pemandangan ini dan merasakan ancaman kematian, utusan Gunung Sainte tidak peduli lagi. Dia berteriak dengan panik. Membantu. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Utusan Gunung Sainte tidak mau mati. Dia masih memiliki banyak kejayaan untuk dinikmati. Bagaimana dia bisa mati sekarang? Masih ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Setidaknya, masih ada seorang tetua di kam Gunung Sainte di belakang. Tetua ini sangat kuat. Selama dia mengambil tindakan, dia pasti bisa menyelamatkannya. Mendengar hal ini, utusan Gunung Sainte meraung putus asa. Huff, Bajingan, Wang Yan, jangan sombong. Benar saja, dengusan dingin terdengar di tengah teriakan minta tolong dari utusan Gunung Sainte. Suara mendesing. Sesosok tubuh keluar dari perkemahan Gunung Sainte yang gelisah. Sosok itu berubah menjadi bayangan. Saat Desolatebis hendak melahap utusan Gunung Sainte, sosok itu muncul di depan Desolatebis. Lancang. Dengan mendengus dingin, mata si tua bersinar terang. Bang. Kemudian, si tetua dengan belak-belakan melayangkan pukulan. Bang-bang-bang. Serangkaian suara tabrakan terdengar. Di tengah suara ledakan, tubuh Desolatebis yang sangat kuat tiba-tiba berhenti di udara. Mengaum. Kemudian, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Api yang mengamuk berputar-putar. Seperti letusan Gunung berapi, seluruh dunia berubah menjadi dunia api yang berkobar. Api yang mengamuk tak berujung bermekaran seperti hujan meteor. Gelang bercahaya. Gerakan ilahi binatang buas Desolate terdistorsi. Bang. Akhirnya, ia tidak bisa lagi menahan serangan mengerikan itu. Setelah mengeluarkan raungan enggan, tubuh Desolatebis meledak. Bagaikan kembang api, seluruh dunia diselimuti bubuk es yang mempesona. Engah. Saat Desolatebis meledak, kobaran api dan lautan api menyebar. Wang Yan, yang berdiri di belakang, sepertinya mengalami pukulan berat. Tubuhnya terhenti dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuh Wang Yan mundur terus-menerus. Setelah mundur puluhan meter, dia ditangkap oleh Wang Chen yang baru saja menyusulnya. Suara mendesing. Saat kobaran api dan lautan api menghilang, seluruh dunia tiba-tiba menjadi dingin. Angin dingin bersiul, membuat orang merasa sedikit kedinginan. Melihat sosok di lapangan, banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin. Penatua Gunung Sainte. Pada saat ini, orang yang muncul dan menyelamatkan utusan Gunung Sainte adalah Penatua Gunung Sainte. Hal ini membuat banyak orang di keluarga Wang menatap dengan mata terbuka lebar. Kita harus tahu betapa ganasnya serangan Wang Yan. Bahkan seorang pejuang yang telah berkultivasi kembali sebanyak enam kali tidak dapat menahannya dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, setelah Penatua Gunung Sainte muncul, dia dengan mudah menghancurkan binatang api desolate. Seberapa kuat dia? Bagaimana dia melakukannya? Sejenak suasana seakan membeku. Melihat sosok itu, semua orang terdiam. Mereka bahkan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Huh, Wang Yan, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, Penatua Gunung Sainte, yang mendukung utusan Gunung Sainte yang berwajah pucat, menatap tanpa ekspresi ke arah Wang Yan, yang sedang muntah darah, dan mendengus. Ini adalah lelaki tua berjubah Cian, dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura kekuatan tanpa merasa marah. Dia adalah Penatua Gunung Sainte. Dia adalah ahli sesungguhnya di kam Gunung Sainte kali ini. Awalnya, dia tidak berniat untuk bergerak. Untuk menghadapi keluarga Wang, dia tidak perlu bergerak. Namun, dia tidak menyangka rencana Gunung Sainte akan gagal total. Empat keluarga besar dan empat tempat suci dengan teguh berdiri di kam keluarga Wang. Wang Yan telah mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan, dan dia bahkan hampir membunuh utusan Gunung Sainte. Hal ini memaksa Tetua untuk bergerak. Pada saat ini, mata Tetua dipenuhi amarah, menatap dingin ke arah Wang Yan. Huff, Anda seharusnya tidak ikut campur dalam pertempuran ini. Mendengar kata-kata sombong dari Tetua, Wang Chen, yang bergegas mendekat, tidak menunggu Wang Yan berbicara. Wang Chen menyipitkan matanya dan berbicara lebih dulu. Ini adalah pertarungan antara Wang Yan dan utusan Gunung Sainte, bukan? Penatua Gunung Sainte ini seharusnya tidak bergerak. Serangannya telah menggagalkan upaya Wang Yan untuk membunuhnya. Sekarang, Wang Chen sangat marah. Hmm, seharusnya aku tidak bergerak. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Penatua Maun Sainte mencibir dengan dingin. Wang Chen, aku sudah bergerak. Apa yang bisa kamu lakukan? Sang Tetua menunduk, dengan dingin menatap Wang Chen. Dia bahkan tidak menyembunyikan jejak niat membunuh di matanya. Wang Yan akan mati. Wang Chen juga akan mati. Karena dia telah bergerak hari ini, dia akan membunuh mereka berdua. Memikirkan hal ini, rambut putih keperakan Sang Tetua bergerak tanpa angin. Karena kamu sudah bergerak, aku tidak punya pilihan selain bergerak. Melihat Penatua yang tertawa, mulut Wang Chen juga menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa. Awalnya, setelah melihat kekuatan Wang Yan, Wang Chen tidak berencana untuk bergerak. Wang Yan sudah cukup untuk menghadapi situasi di depannya, bukan? Sekarang, sepertinya seseorang memaksanya untuk bergerak terlebih dahulu. Tentu saja, Wang Chen tidak keberatan mengambil tindakan terlebih dahulu. Anda, hahaha, Wang Chen, sombong sekali. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Tetua Gunung Suci tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Memaksa Wang Chen bergerak, Apakah Wang Chen berhak mengatakan hal seperti itu? Dia benar-benar sombong dan cuek. Wang Chen, kalau begitu, biarkan orang tua ini merasakan betapa kuatnya dirimu. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda, penerus dewa sejati. Segera setelah itu, Penatua menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan dingin. Ingat, jika kamu mati, orang yang akan membunuhmu adalah aku. Saya Penatua ke sembilan Gunung Sainte, Luo Xiaoyao. Dengan itu, Penatua menempatkan utusan Gunung Sainte ke samping dan mengambil langkah maju. Keke, kamu akan segera tahu apakah aku sombong dan cuek. Jangan khawatir, aku tidak akan mati hari ini. Jika kamu mati, ingatlah bahwa orang yang akan membunuhmu adalah aku, Wang Chen dari keluarga Wang. Mendengar kata-kata mendominasi lelaki tua itu, Wang Chen mencibir, tidak mau kalah. Gedebuk. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengambil langkah maju tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Seorang Tetua Gunung Sainte. Wang Chen benar-benar ingin tahu seberapa mampukah Tetua Gunung Sainte ini. Karena itu masalahnya, pertarungannya juga bagus. Wang Chen ingin melihat apakah dia bisa lebih kuat dari Tuan Muda Ketiga. Wang Chen bahkan hampir membunuh Tiruan Tuan Muda Ketiga. Mengapa dia takut pada sesepuh Gunung Sainte? Jika yang berdiri di sini adalah salah satu monster tua Gunung Sainte, Wang Chen mungkin sedikit gugup. Namun, seorang penatua tidak cukup untuk membuat Wang Chen takut. Kakak, serahkan pertarungan ini padaku. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan utusan Gunung Sainte itu untukmu. Segera setelah itu, Wang Chen menoleh untuk melihat Wang Yan yang khawatir. Bibirnya membentuk senyuman yang meyakinkan Wang Yan. Oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan tercengang. Kemudian, dia menyeka darah di sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman sederhana dan jujur. Seolah-olah dia akan selalu terlihat seperti ini di depan Wang Chen. Wang Yan sangat percaya pada Wang Chen. Meskipun dia tahu bahwa tetua Gunung Sainte sangat kuat, dia tidak tahu seberapa kuat Wang Chen sekarang. Namun, karena Wang Chen berkata demikian, dia, Wang Yan, akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, Wang Yan dengan dingin menatap utusan Gunung Sainte, yang wajahnya pucat. Aku akan mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, Wang Yan tanpa ekspresi berbalik dan berjalan menuju kam keluarga Wang. Dia benar-benar perlu istirahat. Baru saja, dia mengeluarkan kekuatan bertarung yang kuat, tapi dia juga menghabiskan terlalu banyak energi. Hanya Wang Yan yang tahu betapa mengerikannya jumlah energi yang harus dia keluarkan begitu dia menggerakkan lengannya. Tepat pada waktunya untuk istirahat yang baik. 2894. Angin dingin menderu-deru. Pada saat ini, seluruh medan perang menjadi sunyi-senyap. Udara sepertinya membeku. Udara seolah dipenuhi aura yang menindas, menyebabkan orang merasa tercekik. Pandangan semua orang terfokus pada tengah dataran, pada Wang Chen dan Luo Xiaoyao. Kepala keluarga Wang, yang lebih tua dari Gunung Sainte. Pertarungan antara keduanya akhirnya akan dimulai. Apa hasil dari pertempuran ini? Itu sangat penting. Semua orang tahu betapa pentingnya hasil pertempuran ini. Faktanya, hasil pertempuran ini mungkin mempengaruhi pertempuran terakhir antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Menghadapi pertempuran seperti itu, siapa yang tidak memperhatikannya? Entah itu orang-orang dari Gunung Sainte, keluarga Wang, empat klan besar dan empat tanah suci, atau bahkan ras iblis, mereka semua menatap dua sosok di medan perang. Di tengah angin dingin, kedua sosok ini berdiri gagas seperti gunung, membuat orang merasa tertekan hanya dengan melihatnya. Nyatanya, pertarungan ini tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Faktanya, semua ahli di medan perang memperhatikan pertempuran ini. Apa hasil akhirnya? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Pertempuran ini akan mengubah seluruh situasi di medan perang. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa pentingnya pertempuran ini. Keke, Wang Chen, Gunung Sainte, menarik, siapa yang akan menang? Di dalam aliansi pembunuhan surgawi, seorang pria berjubah merah menyeringai. Dia berdiri di puncak gunung, menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah kota surga. Sayang sekali dia tidak bisa menyaksikan sendiri pertempuran ini. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kekhawatirannya. Aliansi pembunuhan surga tidak langsung bergerak. Ini karena aliansi pembunuhan surga mempunyai terlalu banyak kekhawatiran dan pemikiran. Namun, hasil dari pertempuran ini juga akan mempengaruhi aliansi pembunuhan surga. Karena itulah pria berjubah merah itu mengungkapkan ekspresi penasaran. Keke, Wang Chen, kepala keluarga Wang, hehehe, dia menjadi pusat perhatian beberapa tahun ini. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak buruk. Di kalangan generasi muda, dia harusnya menjadi salah satu yang terbaik bukan? Sayangnya, dia memilih jalan yang salah. Dia seharusnya tidak membuat begitu banyak musuh. Namun, saya mengagumi anak ini. Tak jauh dari pria berjubah merah, seorang pria bertopeng berjubah hitam berbicara dengan suara serak. Wang Chen, itu cukup bagus. Sayangnya, dia akan mati hari ini. Meskipun aku tidak menyukai orang-orang dari gunung suci itu, aku sama sekali tidak menyukai mereka. Namun, dia masih punya kekuatan. Jika tidak, saat itu di benua langit yang mendalam, aliansi pembunuhan surga saya tidak akan terhambat begitu lama tanpa mampu menjatuhkan benua langit yang mendalam. Hehehe, tetua itu adalah seseorang dari medan perang, kan? Kekuatannya mungkin tidak lemah. Wang Chen saat ini tidak dapat bersaing dengannya. Suara lain terdengar. Dalam sekejap mata, dia tiba di samping pria berjubah merah dan pria bertopeng berjubah hitam. Mereka bertiga berdiri berdampingan, memandang kekejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Saya tidak berpikir anak itu akan mati. Dia beruntung, bukan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa dia bisa mengejutkan kita. Mendengar perkataan pria bertopeng berjubah hitam dan yang lebih tua, pria berjubah merah itu mengungkapkan senyuman tipis, saya menantikan penampilannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu bukanlah hal yang buruk bagi kita bukan? Sial, kuharap Wang Chen akan terus mengejutkan kita. Mata pria berjubah merah itu bersinar terang. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Jika Wang Chen gagal, maka keluarga Wang tidak perlu ada lagi. Kita tidak perlu terus menunggu. Ini kue yang sangat besar, kita tidak bisa membiarkan para bajingan itu membaginya. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil porsi besar. Jika Wang Chen menang, he he, mungkin kita bisa terus menonton acaranya ya. Apa yang akan terjadi dengan pavilion pembantaian naga? Melihat pria berjubah merah itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, pria bertopeng berjubah hitam itu terus berbicara dengan suara serak. Dengan itu, mereka bertiga berhenti bicara. Berdiri di puncak gunung, mereka membiarkan angin dingin bertiup. Mereka bertiga memandang kekejauhan untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka adalah patung yang berdiri di sana. Bukan hanya aliansi pembunuhan surga. Pada saat ini, adegan yang sama terjadi di dalam pavilion pembantaian naga. Kali ini, pavilion pembantaian naga tidak secara pribadi mengambil tindakan untuk memusnahkan keluarga Wang. Namun, mereka mengirimkan orang, bukan. Keluarga Wang dan Wang Chen telah menjadi masalah besar. Apalagi kali ini, di kota Yan, Wang Chen lah yang menyebabkan kehancuran. Hal ini membuat pavilion pembantaian naga ingin segera membunuh Wang Chen. Sayangnya, sekarang bukan saat yang tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Hal ini menyebabkan pavilion pembantaian naga hanya menonton. Mereka berharap gunung Sainte bisa langsung membunuh Wang Chen. Di tepi-tebing pavilion pembantaian naga, ada beberapa sosok yang menunggu kabar. Bukan hanya angka-angka besar ini. Pada saat ini, seluruh medan perang, di seberang kehampaan, banyak mata memandang ke padang rumput. Mereka menunggu kabar yang akan segera tiba. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak pertarungan yang tidak biasa bisa menarik perhatian semua orang seperti ini. Saat ini, seluruh medan perang memiliki suasana yang aneh. Wang Chen, nama ini, sekali lagi, menyapu seluruh medan perang seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Angin dingin bersiul di telinga mereka. Teknik pembunuhan liar. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Di bawah langit malam, di bawah sinar bulan keperakan, ekspresi Wang Chen menjadi semakin tegas. Semua orang di medan perang memperhatikan pertempuran ini, tapi Wang Chen tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebab, saat ini, hanya ada satu orang di mata Wang Chen. Itu adalah penatua gunung Sainte yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, Luo Xiaoyao. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dipisahkan oleh angin dingin, keduanya diam-diam saling berhadapan. Samar-samar, percikan api terlihat saat tatapan mereka berbenturan dalam kehampaan. Kek, Wang Chen, sepertinya aku meremehkanmu. Banyak orang meremehkan Anda. Setelah waktu yang tidak diketahui, Luo Xiaoyao yang serius tiba-tiba mengungkapkan senyuman, kembali ke gunung Sainteku. Gunung Sainteku masih bisa memberimu kemuliaan. Anda masih penerus dewa sejati. Kami dapat memberi Anda lebih banyak lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Luo Xiaoyao memandang Wang Chen dan tiba-tiba berkata, Apakah menurutmu itu mungkin? Ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiaoyao, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Kembali ke gunung Sainte, kulit Luo Xiaoyao ini cukup tebal. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak ada yang tak mungkin. Anda harus melangkah di jalan kemuliaan tertinggi. Masa depan Anda adalah batasnya. Dan gunung Sainte kami memiliki kemampuan untuk mengirim Anda ke ketinggian itu. Menghadapi ejekan dan senyuman dingin Wang Chen, Luo Xiaoyao tidak peduli. Dia sangat ingin Wang Chen kembali ke gunung Sainte. Memikirkan tentang kekuatan Wang Chen saat ini, memikirkan tentang kekuatan keluarga Wang. Jika dia bisa mengizinkan Wang Chen kembali ke gunung Sainte, itu pasti akan bermanfaat bagi gunung Sainte. Kekuatan Wang Chen cukup kuat, dan bakatnya cukup menakutkan. Warisannya cukup mengejutkan. Dengan kembalinya orang seperti itu, gunung Sainte pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan tambahan keluarga Wang, dao besar gunung Sainte pasti akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa situasi gunung Sainte saat ini sedang tidak bagus. Apalagi dengan kepergian empat klan besar dan empat tanah suci, hal ini sudah diluar kendali gunung Sainte. Dapat dikatakan karena ini, kekuatan gunung Sainte telah turun lebih dari setengahnya. Sekarang, jika Wang Chen bersedia membawa keluarga Wang kembali, maka empat klan besar dan empat tanah suci secara alami akan kembali. Keluarga Wang juga akan bergabung. Dan ras iblis. Ini cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Menghadapi manfaat absolut, tidak ada yang mustahil. Apakah semua orang dari gunung Sainte tidak tahu malu? Melihat ekspresi percaya diri Luo Xiaoyao, Wang Chen bertanya dengan dingin. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak tahu malu. Gunung Sainte. Itu saja. Sepertinya sisi ini selalu penuh dengan orang-orang yang tidak tahu malu, bukan? Sejak benua langit yang mendalam, orang-orang dari gunung Sainte yang ditemui Wang Chen tampaknya tidak tahu malu. Gunung Sainte tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku kembali. Saya bukan orang dari gunung Sainte. Jika gunung Sainte bersedia tunduk pada keluarga Wang saya, saya tidak keberatan menerimanya. Setelah diam-diam membenci Wang Chen di dalam hatinya, Wang Chen berkata sambil tersenyum lebar. Wang Chen, jangan berani-berani mengatakan omong kosong seperti itu. Wang Chen, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, tepat ketika kata-kata Wang Chen mendarat, sebelum Luos Yao Yao dapat mengatakan apapun, orang-orang dari gunung Sainte meledak. Wang Chen bahkan tidak berusaha menyembunyikan apa yang baru saja dia katakan. Adegan itu sangat sunyi. Dengan demikian, kata-kata Wang Chen secara alami masuk ke telinga semua orang yang hadir. Ketika orang-orang dari gunung Sainte mendengar kata-kata ini, bagaimana mereka bisa menerimanya? Akan aneh jika mereka tidak meledak saat ini. Untuk sesaat, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Wang Chen, mengertakan gigi karena marah. Huff, Wang Chen, kamu benar-benar punya kata-kata yang besar. Bahkan wajah Luos Yao Yao menjadi gelap saat mendengar kata-kata Wang Chen. Sepertinya kamu menolak niat baikku. Menyipitkan matanya, Luos Yao Yao menatap Wang Chen dan bertanya tanpa ekspresi. Bukankah kamu juga menolak niat baikku? Wang Chen tersenyum tipis. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Cahaya terang melintas di mata Luos Yao Yao. Ledakan. Saat kata-katanya mendarat, aura Luos Yao Yao melonjak ke arah Wang Chen. Hah. Ya, ya. Angin menderu-deru. Udara yang membeku sepertinya meledak. Lapisan gelombang energi tampak terwujud, berubah menjadi gelombang yang melonjak menuju Wang Chen. Luos Yao Yao sangat marah. Apakah Wang Chen memprovokasi dia? Karena dia menolak niat baiknya, maka itu bagus. Lalu dia akan menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang. Wang Chen memang mengagumkan. Namun, justru karena itulah dia membuat orang lain takut padanya. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Mencari kematian, saya kira tidak demikian. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Melihat gelombang energi melonjak ke arahnya, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia mendengus tanpa ekspresi. Bu. Saat kata-katanya mendarat, Wang Chen tidak mundur sedikitpun saat menghadapi gelombang energi. Dia dengan keras menginjak kakinya dan ledakan keras terdengar. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang energi yang lebih mengerikan menyapu keluar. Ledakan. 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 Pada saat ini, kedua gelombang energi tersebut berbenturan sengit di udara, menciptakan ledakan keras. 2895. Ledakan terdengar tanpa henti. Gelombang energi bertabrakan dengan keras di udara, menciptakan serangkaian ledakan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Pertarungannya bahkan belum dimulai, tapi sudah menarik aura seperti itu. Apa yang akan terjadi setelah pertempuran? Ketika mereka memikirkan hal ini, para penonton langsung menutup mulut mereka. Mereka dengan gugup melihat situasi di medan perang. Samar-samar, langit dan bumi seakan membeku dan waktu seakan berhenti mengalir. Wang Chen dan Luo Xiaoyao melepaskan aura mereka secara tidak terkendali. Pada saat ini, seluruh tubuh Luo Xiaoyao memancarkan aura mengamuk. Wang Chen tidak kalah sama sekali. Api rosevins di sekujur tubuhnya berkobar. Seluruh tubuhnya tampak membengkak lebih dari satu ukuran. Auranya melonjak menuju langit. Cahaya merah darah sepertinya menerangi seluruh langit malam. Lidah api mengelilinginya. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti Dewa Iblis yang telah keluar dari neraka. Di belakangnya, sepertinya ada Totem Naga Dewa Raksasa yang melingkari dirinya. Hu hu hu. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin puyuh yang mengerikan mendatangkan malapetaka di area ini. Huff, Wang Chen, saya harus mengakui bahwa aura Anda sangat kuat. Terus, membantumu bertarung. Aku akan bertarung denganmu. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Aura mereka berbenturan di udara. Melihat bahwa dia tidak dapat menggunakan auranya untuk menekan Wang Chen, ekspresi Luo Xiaoyao berubah menjadi serius dan cahaya dingin muncul di matanya. Rasakan seni sakralku, tiga yuan. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dengan mendengus dingin, Luo Xiaoyao menghilang dari tempat aslinya. Tidak ada suara. Faktanya, bahkan mereka yang sedang menatap medan perang pun merasa bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka. Bagaimana Luo Xiaoyao tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka? Kecepatan yang luar biasa. Ketika mereka sadar, sosok Luo Xiaoyao tidak lagi terlihat. Di belakang Wang Chen, ekspresi Wang Yan, Duan Tianren dan rekannya. Semuanya sedikit berubah. Kecepatan cepat. Ini adalah kecepatan ekstrim. Kecepatan ekstrim itu bukanlah sesuatu yang Wang Yan dan rekannya bisa merasakan. Kecepatan macam apa ini? Jika dia menghadapi kecepatan seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Dengan pemikiran tersebut, Wang Yan, Duan Tianren, dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi khawatir. Huh, kecepatan yang sangat cepat. Melihat Luo Xiaoyao menghilang dari pandangannya, Wang Chen menyipitkan matanya. Muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua gunung Sainte, dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menjadi sombong. Jika Wang Chen bertemu lawan seperti itu sebelum memasuki Kota Yan, dia mungkin akan dihancurkan dengan kejam. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen telah kembali dari Kota Yan. Apakah dia masih Wang Chen yang sebelumnya? Luo Xiaoyao ingin menggunakan gerakan ini untuk membunuh Wang Chen. Tidak cukup. Reinkarnasi baru lahir. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat Wang Chen meraung, cahaya hitam menyapu. Aura Wang Chen bangkit sekali lagi. Reincarnation Nas Chen, yang diam-diam duduk di dantian Wang Chen, sepertinya merasakan panggilan Wang Chen. Tiba-tiba ia membuka matanya. Wang-wang. Dua sambaran petir melintas. Pada saat ini, ekspresi reinkarnasi Nas Chen yang gelap gulita berubah serius. Gelombang energi spiritual yang kuat, dengan reinkarnasi baru lahir sebagai intinya, langsung menyapu puluhan ribu mil. Di bawah energi spiritual yang kuat, tidak ada perubahan di dunia yang bisa luput dari pandangan Wang Chen. Pergerakan dunia sepertinya melambat. Itu di sana. Saat energi spiritual tersapu, bibir Wang Chen sedikit melengkung. Dia melihat Luo Xiaoyao menghilang dari pandangan semua orang. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah dia melihat tiga sosok. Seni Suci Tiga. Inikah Seni Suci Tiga? Tiga Tokoh Ilusi. Melihat ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan Seni Suci Tiga milikmu. Matanya bersinar. Saat ketiga sosok itu hendak mencapai Wang Chen, Wang Chen meraum dengan marah. Deng, deng, deng. Angin bertiup di bawah kakinya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wang Chen bergerak. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Tanpa diduga, saat dia bergerak, Wang Chen langsung menggunakan tujuh langkah gemetar surga. Ledakan. 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 Setiap langkah yang diambilnya sepertinya menyebabkan sambaran petir meledak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen naik satu tingkat. Lebih penting lagi, setiap langkah yang diambil Wang Chen, gaya gravitasi tak terbatas menyelimuti ruang ini. Radius beberapa ribu meter diselimuti oleh dao gravitasi Wang Chen. Saat lapisan gravitasi runtuh, sosok Luo Xiaoyao akhirnya muncul kembali di depan mata semua orang. Bagaimana ini mungkin? Sedikit keterkejutan melintas di mata Luo Xiaoyao. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar akan menggunakan metode seperti itu untuk memaksanya keluar. Gaya gravitasi yang kuat ini sebenarnya mempengaruhi kecepatan Luo Xiaoyao. Seni suci tiga sepertinya telah dipatahkan dengan paksa. Bajingan. Merasakan ini, ekspresi Luo Xiaoyao berubah menjadi buas. Dia tahu bahwa tiga elemen seni suci miliknya telah kehilangan efeknya. Dia, Luo Xiaoyao, bukanlah orang biasa. Melihat adegan ini, dia dengan tegas mengambil keputusan. Menggabungkan. Jimat keluar dari tangannya. Dalam sekejap mata, ketiga sosok Luo Xiaoyao bergabung menjadi satu. Itu benar, gerakan pembunuhan terkuat dari seni suci tiga telah ditekan. Tapi jadi apa? Jurus pembunuhan seni suci tiga masih ada. Ketika ketiga sosok ilusi itu bergabung menjadi satu, mereka akan mampu menampilkan kekuatan yang lebih besar lagi. Bang! Melihat Wang Chen mendekat, Luo Xiaoyao langsung meninju. Seni suci tiga, tiga elemen kembali ke satu. Pukulan ini seperti meteor yang jatuh. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Auranya sangat kuat hingga ekstrim. Hua! 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 Kemanapun pukulan ini lewat, seluruh ruangan akan bergetar dan terkoyak. Langkah bagus. Melihat seni suci tiga ini terbang ke arahnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Sebuah cahaya muncul di matanya. Wang Chen mengambil langkah ketujuh. Ketika langkah ketujuh dari tujuh langkah gemetar surga diambil, seluruh dunia gemetar. KKK. Seluruh ruang waktu mulai runtuh di bawah gaya gravitasi yang mengerikan. Segudang tau benar-benar hancur. Di dunia ini, hanya ada dao gravitasi. Di bawah tekanan gaya gravitasi seperti lautan ini, bahkan seni suci tiga luo siau yau tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Tinju gemetar surga. Jeda ini memberi Wang Chen peluang terbaik. Seni suci tiga berhenti sejenak. Wang Chen tidak ragu-ragu saat dia dengan tegas menggunakan heaven saking fish miliknya. Ledakan. Gelombang kejut yang lebih kuat pun meledak. Tinju gemetar surga mengguncang langit dan bumi. Itu membawa serta dao gravitasi yang tak terbatas. Itu seperti bintang jatuh yang bersiul ke depan. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kemanapun ia melewatinya, ruang waktu runtuh. Bang! Tinju ini tidak bisa dilawan. Di bawah tinju gemetar surga, gelombang udara yang meletus dari kemampuan ilahi tiga ion langsung runtuh. Dao gravitasi yang tak terbatas menghancurkan semua yang dilewatinya. Bang! Sebuah lampu menyala, tanpa memberi luo siau-yau kesempatan untuk bereaksi, tinju gemetar surga Wang Chen bentrok dengan seni suci tiga. Pada saat ini, cahaya yang kuat memancar ke segala arah dari titik kontak. Satu dua. Dalam sekejap mata, sepuluh ribu berkas cahaya menutupi seluruh dunia. Gemuruh. Seluruh bumi mulai tenggelam. Tanah dalam jumlah tak terbatas secara paksa dicabut dari tanah. Mereka tersapu ke langit oleh angin kencang, berubah menjadi debu. Langit menjadi gelap. Cahaya bulan tertutup. Di atas langit, sambaran petir suan turun tanpa hambatan apapun. Ledakan. 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 Ledakan terdengar terus-menerus. Petir suan menghujani seperti hujan, meliputi puluhan juta meter. Gumpalan asap tebal membubung ke udara, menutupi langit dan menutupi bumi. Wang! Seluruh dunia telah tenggelam dalam kekacauan. Tidak bagus, mundur. Saat gelombang udara yang tampaknya memiliki substansi tersapu, dan saat petir suan jatuh semakin menggila, para penonton dikejauhan menjadi pucat karena ketakutan. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Seorang ahli gunung Sainte tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia langsung terkoyak oleh gelombang energi dan berubah menjadi arang oleh sambaran petir. Ini adalah pertarungan antara dua ahli puncak. Bahkan gelombang energi yang dilepaskan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli biasa. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Dalam keadaan seperti itu, semua orang mau tidak mau harus segera mundur. Baru setelah mundur sejauh 10 ribu meter barulah mereka menghembuskan napas dalam-dalam. Segera setelah itu, mereka mengabaikan segala hal lainnya dan mengalihkan perhatian mereka kembali ke angin kencang dan ombak. Konfrontasi kali ini sungguh mengejutkan. Siapa yang bisa memperoleh kemenangan akhir dalam konfrontasi ini? Semua ini membuat seseorang penasaran dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Apa pertarungan sesungguhnya antar para ahli? Ini adalah pertarungan sesungguhnya antar para ahli. Sekarang, siapa yang lebih unggul? Ledakan. 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 Di kejauhan, semua orang dengan cemas menunggu hasilnya. Mereka menatap dua sosok di tengah angin kencang dan ombak. Bahkan mereka tidak berani berkedip, takut melewatkan sesuatu. Di arena, serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya. Meskipun ada angin kencang dan kilat suan, Wang Chen dan Luo Xiaoyao memiliki ekspresi wajah yang sangat gila. Saat ini, kedua mata mereka merah padam. Keduanya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam gerakan ini. Saat ini, keduanya berada di jalan buntu. Mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ah! Situasi Luo Xiaoyao saat ini tidak baik. Wang Chen kuat, sungguh sangat kuat. Tubuhnya sepertinya akan roboh kapan saja. Di bawah kekuatan ekstrim, tulang Luo Xiaoyao gemetar dan mengerang. Di tengah angin kencang dan ombak, dagingnya sudah mulai pecah-pecah. Darah tak berujung muncrat. Terutama di bawah sambaran petir, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Di dalam lautan api, nyala api Rosefin sepertinya membakar jiwa Luo Xiaoyao. Energi tirani masuk ke dalam tubuhnya, mengamuk. Sepertinya ia ingin menghancurkannya dari dalam keluar. Serangan tiga arah ini menyebabkan tubuh Luo Xiaoyao gemetar tak terkendali. Darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, ekspresi Luo Xiaoyao sangat jahat. Pada saat ini, Luo Xiaoyao menangis di dalam hatinya. Dia praktis mati rasa saat dia bertahan. Bertekun. Selama dia bertahan, semuanya akan berakhir. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat ini, jika dia santai, dia akan benar-benar kalah. Luo Xiaoyao tidak dapat menerima hasil seperti itu. Ekspresinya jahat saat dia melolong seperti orang gila. Bertekun. Luo Xiaoyao hampir pingsan. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen tidak lebih baik. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tampak terkoyak. Energi tirani yang tak tertandingi masuk ke dalam tubuhnya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut Wang Chen. Dia seperti orang gila. Matanya terbuka lebar, giginya terkatup, dan dia tekun. Ini adalah momen paling krusial. Saat ini, semuanya tergantung siapa yang menyerah lebih dulu. Pada saat ini, itu adalah ujian iman seorang seniman bela diri. Wang Chen tidak akan kalah. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Luo Xiaoyao 2896. Kegagalan Wang Chen tentu saja tidak bisa menerima kegagalan. Luo Xiaoyao Wang Chen sangat ingin melihat berapa lama Luo Xiaoyao ini bisa bertahan. Dibandingkan dengan Luo Xiaoyao, Wang Chen jelas memiliki lebih banyak keuntungan, bukan? Kebuntuan ini adalah ujian kemauan seseorang. Keinginan Wang Chen sangat kuat. Terutama setelah ditempa di jalan reinkarnasi dan domain rahasia reinkarnasi, keinginan Wang Chen begitu kuat sehingga bahkan Wang Chen sendiri tidak yakin seberapa kuatnya. Kebuntuan ini merupakan ujian bagi jiwa dan raga seseorang. Hanya sedikit orang di bawah tahap Dewa Surgawi yang bisa menandingi tubuh dan jiwa Wang Chen. Jelas sekali, dalam aspek ini, Wang Chen jauh lebih kuat dari Luo Xiaoyao. Dalam keadaan seperti itu, kualifikasi apa yang dimiliki Luo Xiaoyao untuk melawan Wang Chen? Faktanya, dalam hal energi darah, energi darah Wang Chen jauh lebih padat daripada energi darah Luo Xiaoyao. Bagaimanapun juga, garis darah Dewa Beladiri bukan hanya untuk pertunjukan. Keturunan Beladiri Dewa Tingkat Kaisar bahkan lebih dari itu. Enyahlah untukku. Pembuluh darah muncul di dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah bertahan untuk waktu yang tidak diketahui, ketika seluruh tubuh Luo Xiaoyao berlumuran darah dan ketika Wang Chen diambang kehancuran, Wang Chen akhirnya meledak. Ledakan. Ledakan ini adalah ledakan yang telah lama dibuat oleh Wang Chen. Wabah dimulai dari dunia kecil didantian Wang Chen. Lima pohon elemental meledak pada saat bersamaan. angin dan awan di dalam dantian Wang Chen melonjak. Energi tanpa batas langsung diekstraksi. Pada saat ini, benih bodi memancarkan cahaya tanpa batas. Cahaya ini mengalir ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Setelah ledakan benih bodi ini, tubuh Wang Chen yang berada di batas dao besar tampak lega. Di saat yang sama, energi yang lebih kuat mengalir ke pelukannya. Ledakan. Pada saat ini, Heaven Sucking Fish yang telah mencapai batasnya benar-benar mengeluarkan cahaya yang menakutkan dan melepaskan aura yang menakutkan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Saat kekuatan Wang Chen meledak keluar, wajah Luo Xiao Yao langsung berubah karena terkejut. Mata Luo Xiao Yao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Wang Chen masih punya sisa tenaga. Mustahil. Dia dan Wang Chen jelas telah mencapai batasnya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu bahwa sekarang, Luo Xiao Yao dapat dengan jelas merasakan ketidakberdayaan Wang Chen. Dia bahkan melihat harapan. Selama dia bertahan, Wang Chen tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Namun, sekarang dia telah bertahan hingga saat ini dan melihat bahwa ada harapan untuk menyingkirkan Wang Chen. Wang Chen benar-benar meledak dengan kekuatan besar lagi. Saat ini, harapan Luo Xiao Yao hancur. Noda cahaya itu telah padam. Luo Xiao Yao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam kegelapan dan kedinginan yang tak terbatas. Ledakan. Suara gemuruh meledak. Kebuntuan itu benar-benar terpecahkan dengan ledakan Wang Chen. Gelombang kejut dari kebuntuan langsung menyapu Luo Xiao Yao. Bang! Segera setelah itu, suara benturan yang sangat keras terdengar. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, tubuh Luo Xiao Yao bergetar hebat. Retak-retak. Lengannya langsung patah. Tidak. Di tengah ledakan itu, jeritan Luo Xiao Yao yang menyayat hati terdengar. Hua Hua Hua. Seluruh tubuhnya terlempar dan daging di tubuhnya telah hancur total. Busur. Setiap tulang sepertinya mulai patah saat ini. Setelah batasnya, itu adalah kehancuran. Poci. Darah segar muncrat dari mulut Luo Xiao Yao. Wajahnya tidak lagi memiliki bekas darah. Hah ya. Angin bersiul di telinganya. Luo Xiao Yao terlempar tak terkendali ke kejauhan. Ketakutan sepenuhnya memenuhi hati Luo Xiao Yao. Tidak. Tetua. Tidak bagus. Tetua sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen sebenarnya. Pada saat ini, semua orang di Gunung Sainte membelalak tak percaya saat mereka menyaksikan Luo Xiao Yao dikirim terbang. Mereka dengan cemas menyaksikan pertempuran itu. Wang Chen benar-benar mengalahkan seorang tetua. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penatua Luo Xiao Yao sangat kuat. Bagaimana mungkin dia dirugikan? Semua orang di Gunung Sainte merasa seperti sedang bermimpi. Tidak. Ini pastinya tidak nyata. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sangat kuat. Dibandingkan dengan guncangan di sisi Gunung Sainte, di belakang Wang Chen, sisi keluarga Wang dipenuhi dengan keterkejutan. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Tujuh budidaya ulang? Dia seharusnya memiliki kekuatan delapan budidaya ulang, kan? Tetua dari keluarga Ryu memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan ekspresi rumit. Hampir. Tujuh budidaya ulang ke lingkaran besar. Anak ini sepertinya mampu melampaui batas. Luo Xiao Yao seharusnya baru saja memasuki tahap budidaya ulang ke delapan. Bukan. Budidayanya belum stabil. Kali ini, Wang Chen berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Saya tidak menyangka Wang Chen benar-benar akan tumbuh hingga tahap ini. Pada saat ini, para tetua dari empat klan besar dan empat tanah suci, serta ras iblis, semuanya saling melirik. Wang Chen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kita harus tahu bahwa ketika Luo Xiao Yao melangkah maju, hati orang-orang ini tenggelam. Para tetua Gunung Sainte adalah makhluk yang benar-benar kuat. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, berapa banyak orang di sini yang bisa melawannya? Bahkan tidak satu pun. Jika mereka ingin berurusan dengan Luo Xiao Yao, mereka harus membayar mahal. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen sebenarnya bertarung melawan Luo Xiao Yao sendirian, dan dia bahkan lebih unggul. Seberapa kuat dampaknya? Melihat punggung Wang Chen, kerumunan terdiam saat mereka menghela nafas dengan emosi dan kesedihan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan Wang Chen. Ini adalah orang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Berdiri di tempat, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Semburan energi terakhir itu membuat Wang Chen unggul melawan Luo Xiao Yao. Setidaknya, bukankah Wang Chen lebih unggul sekarang? Delapan budidaya ulang. Huff. Kultivasi Anda belum stabil. Jika Anda menstabilkannya selama satu atau dua tahun lagi, saya mungkin yang akan menderita. Tapi sekarang, menghembuskan nafas dalam-dalam, dia menekan gemuruh darah di tubuhnya. Dia menahan rasa sakit dan menatap Luo Xiao Yao, yang dikirim terbang. Senyuman dingin muncul di wajah Wang Chen. Luo Xiao Yao. Sangat bagus. Wang Chen benar-benar ingin melihat hak apa yang dia miliki hingga menjadi begitu sombong sekarang. Membunuh. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan rasa sakit dan melesat ke depan. Produk. Dengan kecepatan yang mengerikan, Wang Chen berubah menjadi kabur saat dia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Selagi kamu terpuruk, aku akan mengambil nyawamu. Ini adalah prinsip yang diikuti Wang Chen. Melawan-lawan sekuat itu, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan. Setelah unggul dalam pertukaran ini, Wang Chen memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Luo Xiao Yao dalam sekali jalan. Jika tidak, akan merepotkan jika Luo Xiao Yao berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bagaimanapun, Luo Xiao Yao adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang delapan kali. Gunung Sainte memang merupakan tempat dengan banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bagaimana seorang tetua bisa begitu kuat? Hal ini menyebabkan niat membunuh Wang Chen melonjak. Dia tidak bisa membiarkan bencana ini hidup-hidup. Jika dia tidak membunuh Luo Xiao Yao hari ini, Wang Chen mungkin akan jatuh ke tangan Luo Xiao Yao di masa depan. Deng-deng-deng. Mengambil langkah ke depan, Wang Chen seperti pisau panas yang memotong mentega. Tinju Kaisar Surgawi. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung mengirimkan Tinju Kaisar Surgawi ke arah Luo Xiao Yao. Lampu merah berkembang. Gelombang energi meledak. Itu seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya saat ia menyerang Luo Xiao Yao. Mengaum. Di tengah raungan kemarahan, ombak yang mengamuk tiba di depan Luo Xiao Yao. Tidak, bajingan. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya sekali lagi. Luo Xiao Yao, yang sudah berlumuran darah, menyipitkan matanya. Krisis besar telah menyelimuti dirinya. Dia tidak menyangka Wang Chen sebenarnya begitu kuat. Lingkaran besar dari budidaya ulang ke-7. Wang Chen terkutuk itu sebenarnya memiliki kekuatan lingkaran besar dari budidaya ulang ke-7. Ketika dia memasuki medan perang, dia hanya berada di alam yang murni, bukan? Setidaknya, inilah kabar yang dia terima. Hanya dalam beberapa tahun, Wang Chen benar-benar naik ke level seperti itu. Saat dia memikirkan kecepatan ini, hati Luo Xiao Yao tidak bisa menahan gemetar. Lawan yang menakutkan. Sungguh pria yang menakutkan. Apakah ini pewaris dewa sejati? Luo Xiao Yao tidak bisa membiarkannya hidup. Terlebih lagi, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen membunuhnya di sini. Saat dia melihat Wang Chen yang jatuh, cahaya dingin melintas di mata Luo Xiao Yao. Ekspresinya berubah menjadi gila. Awalnya, dia berpikir bahwa membunuh Wang Chen akan menjadi hal yang mudah. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang sedemikian rupa? Ini benar-benar sebuah kasus memukul seekor elang sepanjang hari. Sekarang, seekor elang telah mematuk matanya. Dia benar-benar dipaksa ke tahap seperti itu. Bagus sangat bagus. Api kemarahan melonjak di dalam hatinya. Ekspresi Luo Xiao Yao menjadi semakin jahat dan gila. Poci. Dia langsung batuk seteguk darah. Matanya menjadi merah. Wang Chen, Pergi dan mati. Saat dia mengeluarkan darah esensinya, aura kuat langsung tersedot. Dalam sekejap, Luo Xiao Yao merasa tubuhnya dipenuhi energi sekali lagi. Ledakan. Seluruh tubuhnya mulai terdistorsi. Daging dan darah Luo Xiao Yao sebenarnya mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, lengannya yang patah benar-benar bersinar dengan kehidupan baru. Enyahlah untukku. Dengan raungan keras, Luo Xiao Yao tanpa rasa takut mengirimkan pukulan ke arah Wang Chen. Tinju kaisar langitnya menentangnya. Bang. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bentrok. Seperti suara guntur yang tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Gemuruh. Di bawah kekuatan yang kuat, seluruh padang rumput bergetar hebat. Produk. Pada titik di mana kedua tinju bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan melesat ke arah awan dan ke langit. Poci. Setelah serangan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia batuk seteguk darah dan dia dan Luo Xiao Yao terhuyung mundur. Wang Chen tidak berhasil dalam serangan ini. Dia tidak menyangka reaksi Luo Xiao Yao akan secepat itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan membuat keputusan yang menentukan. Dia sebenarnya, memilih untuk menggunakan darah esensinya sebagai katalis untuk menyalakan energinya sendiri. Ketegasan ini menyebabkan Wang Chen berteriak ketakutan. Adegan yang tiba-tiba ini sekali lagi membuat suasana menjadi gila. Melihat Wang Chen dipaksa kembali, hati keluarga Wang mulai tegang. Di sisi gunung Sainte, semua orang menghela nafas lega. Itu benar. Bagaimana orang tua mereka bisa kalah dari Wang Chen? Itu tidak mungkin. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang mulai mengaum dengan marah. B asteris jingan. Saat dia mendengar raungan ini, Wang Chen, yang telah menstabilkan dirinya, memasang ekspresi serius di wajahnya. Serangan mendadak tadi sebenarnya menyebabkan dia menderita dampak yang cukup besar. Seorang penggarap ulang delapan kali yang menggunakan darah esensinya untuk menyalakan energinya memang tidak terbayangkan. Jika bukan karena reaksi cepat Wang Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk dapat membuat keputusan yang menentukan dalam waktu sesingkat itu, Luo Xiaoyao ini jelas tidak biasa. Hahaha, Wang Chen, kamu ingin membunuhku. Anda tidak bisa melakukannya. Haha, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Saat dia melihat Wang Chen yang serius, Luo Xiaoyao menyeka darah dari sudut bibirnya. Pada saat ini, Luo Xiaoyao sangat jahat. Wang Chen. Wang Chen ingin membunuhnya. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Bersiap untuk mati. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Luo Xiaoyao menjadi semakin jahat. Pada saat ini, Luo Xiaoyao seperti binatang iblis yang menjadi gila. Sudah lama sekali dia tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sudah lama sekali dia tidak dipermalukan seperti ini. Sudah lama sekali dia tidak terluka seperti ini. Sudah berapa tahun? Puluhan tahun? Bukan. Sejak dia menjadi tetua Gunung Sainte, dia selalu tinggi dan perkasa. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Wang Chen adalah orang pertama yang memaksanya melakukan keadaan seperti itu dalam puluhan tahun ini. Bagaimana dia bisa memaafkan Wang Chen? Dia harus membunuh Wang Chen. Dia ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki Wang Chen. Keluar. Saat dia memikirkan hal ini, Luo Xiaoyao meraung marah. Ledakan. Saat kata-kata Luo Xiaoyao terdengar, ledakan keras terdengar. Desir-desir. Kemudian, dalam kehampaan, dua sosok muncul dari udara tipis. Kedua sosok itu, bukankah mereka adalah dua Luo Xiaoyao lainnya? Tidak bagus, itu klon dan inkarnasi. Wang Chen, hati-hati. Saat melihat dua hantu itu, kerumunan di belakang Wang Chen tiba-tiba menjadi gugup. Seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang delapan kali mampu memanggil klon dan inkarnasi. Seberapa mengerikankah hal itu? Kekuatan tempurnya mungkin akan meningkat banyak, bukan? Bagaimana dengan Wang Chen? Menurut pemahaman mereka, Wang Chen hanya memiliki satu doppelganger. Dia bahkan tidak punya klon. Bagaimana Wang Chen bisa melawan? Hahaha. Wang Chen, die. Mati. Luo Xiaoyao menjadi semakin heboh saat dia melihat keluarga Wang yang terkejut. Dia ingin membunuh Wang Chen. Membunuh. Saat dia memikirkan hal ini, Luo Xiaoyao mengumpulkan klon dan inkarnasinya dan menyerang Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Menghadapi Luo Xiaoyao yang gila, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia melihat krisis yang akan datang di depannya. Luo Xiaoyao, jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Jika dia tidak mengadili kematian, dia tidak akan mati. Jika Luo Xiaoyao tidak memanggil klon dan inkarnasinya, Wang Chen mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Tapi Luo Xiaoyao memanggil klon dan inkarnasinya. Perlu dicatat bahwa ketika Wang Chen lemah, bahkan Tuan Muda ke-9 tidak berani dengan gegabuh memanggil doppelganger dan inkarnasinya di depan Wang Chen. Ini karena Tuan Muda ke-9 mengetahui betapa kuatnya Wang Chen. Dia tahu bahwa memanggil doppelganger dan inkarnasinya secara gegabuh di depan Wang Chen tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Jadi, Tuan Muda ke-9 tidak melakukan hal itu. Kecuali, dia memiliki kekuatan absolut untuk menekan Wang Chen. Namun sekarang, kekuatan Wang Chen tidak jauh berbeda dengan Luo Xiaoyao. Luo Xiaoyao sebenarnya berani memanggil klon dan inkarnasinya di depan Wang Chen. Apakah dia Tuan Muda ke-3? Seberapa kuat klon dan inkarnasi Luo Xiaoyao ketika dia baru saja memasuki tahap ke-8 dari budidaya ulang? Wang Chen bisa merasakannya. Budidaya ulang 6 kali. Benar sekali, klon Luo Xiaoyao hanya berada di level 6 kali. Inkarnasinya juga hanya mencapai puncak 6 kali. Faktanya, ia bahkan belum mencapai lingkaran besar sebanyak 6 kali. Bagi Wang Chen, seberapa besar ancamannya? Sepertinya Luo Xiaoyao telah meremehkan klon dan inkarnasinya. Kalau tidak, doppelganger dan inkarnasinya akan jauh lebih kuat. Tapi sekarang, klon dan inkarnasi lemah ini dapat menghemat banyak usaha Wang Chen. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Menyipitkan matanya, Wang Chen tidak panik sedikitpun saat dia menatap tiga sosok yang menerkamnya. Sebaliknya, dia mencibir dengan nada menghina di sudut mulutnya. Huff, kamu akan mati, namun kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mati. Dia tidak melihat kepanikan yang diharapkan Wang Chen. Hal ini membuat Luo Xiaoyao sangat marah. Apakah Wang Chen ini meremehkannya? Membunuh. Seni suci tiga elemen. Memikirkan hal ini, Luo Xiaoyao mengeksekusi seni suci tiga elemennya sekali lagi. Hanya saja kali ini, dia tidak membelah tubuhnya menjadi tiga. Sebaliknya, dia bekerja sama dengan klon dan inkarnasinya untuk mengeksekusi seni suci tiga elemen ini. Ini adalah bentuk terkuat dari seni sakral tiga elemen. Kali ini, bagaimana Wang Chen bisa memblokirnya? Memikirkan hal ini, Luo Xiaoyao mulai tertawa jahat. Kamu akan mati dan kamu masih belum tahu. Melihat bagaimana Luo Xiaoyao masih bersikap sombong, Wang Chen mendengus jijik. Peti penyegel naga, tekan. Saat ketiga sosok itu hendak menghubunginya, Wang Chen bergerak. Sosoknya mundur secara eksplosif. Pada saat yang sama dia memanggil klonnya, Wang Chen melepaskan peti mati penyegel naga. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Kali ini, bagaimana Luo Xiaoyao bisa melarikan diri? Ledakan. Saat Wang Chen membentuk segel, kuali langit dan bumi muncul. Dunia kian kun terbuka dan peti mati penyegel naga muncul. Peti mati penyegel naga yang besar tiba-tiba muncul, menimbulkan angin dan awan. Produk. Tutup peti mati terbuka, memperlihatkan dunia yang gelap gulita. Dunia yang gelap gulita ini seperti mulut binatang raksasa. Sepertinya ia bisa menelan segalanya. Segel. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Produk. Saat Wang Chen mendengus dingin, peti mati penyegel naga tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, peti mati penyegel naga melesat ke arah inkarnasi Luo Xiaoyao dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bang. Sebelum inkarnasi Luo Xiaoyao bereaksi, inkarnasi Luo Xiaoyao, yang masih menjalankan seni suci tiga elemen, diselimuti kegelapan pekat. Kemunculan peti mati penyegel naga ini terlalu mendadak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kecepatan penutupan peti penyegel naga terlalu cepat. Itu tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Bang. Saat peti mati ditutup, inkarnasi Luo Xiaoyao langsung ditekan. Tidak. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan mata Luo Xiaoyao keluar dari rongganya. Wang Chen, bagaimana mungkin kamu? Sosok Luo Xiaoyao terhuyung saat dia meraung marah. Raungan itu dipenuhi teror yang tak terbatas. Puff. 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 Darah segar muncrat. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, Luo Xiaoyao, yang sedang mengeksekusi seni suci tiga elemennya terhadap Wang Chen, menjadi gila saat melihat ini. Dia ingin menghentikannya, tapi bagaimana dia bisa punya kesempatan. Faktanya, saat inkarnasinya disegel ke dalam peti penyegel naga, tubuh Luo Xiaoyao mulai bergerak-gerak hebat. Dalam sekejap, jiwanya seakan terkoyak. Matikan. Dalam sekejap, wajah Luo Xiaoyao, yang baru saja berubah warna, menjadi pucat sekali lagi. Tidak ada satupun bekas darah tersisa di wajahnya. Ah. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Seni suci tiga elemen miliknya dipatahkan dengan paksa dan Luo Xiaoyao terlempar ke belakang. Ini merupakan pukulan besar. Ini jelas merupakan pukulan besar. Apa artinya bagi seorang kultifator untuk menyegel inkarnasinya? Ini seperti yang bisa dibayangkan. Dengan ini, aura Luo Xiaoyao langsung ditekan oleh Wang Chen. Produk. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh padang rumput menjadi sunyi-senyap. Lalu, terjadi keributan. Tidak, tetua. Bajingan, Wang Chen, kamu bajingan. Di sisi gunung Sainte, semua orang mengamuk. Apa yang dilakukan Wang Chen? Dia sebenarnya langsung menyegel inkarnasi leluhur lama. Berapa banyak kerusakan yang akan diderita nenek moyang lama jika inkarnasinya disegel? Ini sudah jelas. Siapa sangka Wang Chen begitu menantang surga? Peti mati penyegel naga terkutuk itu, benda macam apa yang menantang surga itu? Itu benar-benar menyegel inkarnasi Luo Xiaoyao. Hal ini menyebabkan semua orang di gunung Sainte terkejut dan sangat marah. Bahkan orang-orang di belakang Wang Chen tercengang saat melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Bos memang bos. Dia benar-benar menantang surga. Bahkan bibir Kuang Ren mau tidak mau bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mendekati kematian. Luo Xiaoyao itu sudah selesai, kan? Inkarnasinya tersegel dan jiwanya terluka parah. Dia benar-benar tamat sekarang. Pedang pemecah surga juga sama. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tindakan Wang Chen benar-benar menantang surga. Itu benar-benar kejam. Faktanya, ketika mereka melihat heaven-breaking blade milik Wang Chen, mereka tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Dengan metode Wang Chen, siapa yang berani sembarangan menggunakan inkarnasi atau klonnya saat bertarung melawan Wang Chen? Itu berarti mendekati kematian. Entah berapa banyak orang yang akan terintimidasi dengan tindakan ini. Orang lain mungkin tidak berani menggunakan inkarnasi atau klonnya, tetapi Wang Chen bisa. Kemunduran yang satu dan naik turunnya yang lain, dengan cara ini. Saat mereka memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh dan rumit. Ketika mereka melihat sosok yang sombong itu, mereka hanya bisa menghela nafas. Huff, Luo Xiao Yao, ini waktunya kamu mati. Wang Chen mengabaikan keterkejutan yang ditimbulkan oleh tindakannya kepada semua orang. Saat dia menyimpan peti mati penyegel naga, dia menatap tanpa ekspresi ke arah Luo Xiao Yao yang kebingungan dan berteriak. Jangan khawatir. Dapat dikatakan bahwa momentum Luo Xiao Yao telah sepenuhnya ditekan oleh Wang Chen. Saat ini, Luo Xiao Yao seharusnya menjadi anak panah di akhir penerbangannya, bukan? Jika inkarnasinya tidak disegel, dia mungkin masih bisa melawan Wang Chen. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya hak untuk bertarung. Inilah yang dimaksud dengan hukuman atas tindakannya sendiri. Aula Petapa Sembilan Surga. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung membentuk segel tangan dan turun ke Aula Sage Sembilan Surga. Seorang ahli yang telah dikultifasikan kembali delapan kali tidak dapat dilepaskan begitu saja. Wang Chen telah meninggalkan tempat untuknya di Aula Sage Sembilan Surga. Seorang tetua Gunung Sainte, dia seharusnya dengan patuh tinggal di Aula Sembilan Surga Sage miliknya dan menjadi seorang shuro. Wang Chen membutuhkan surah yang begitu kuat. Saat ini dia juga bisa mengendalikan surah yang begitu kuat. 2898 Aula Petapa Sembilan Surga. Ledakan. Saat Wang Chen membentuk segel, ruang mulai terdistorsi. Dalam sekejap mata, Sage Hall yang besar turun. Terhadap domain spasial ini, Luo Xiaoyao yang terluka parah bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Dalam sekejap mata, dia diselimuti di dalam Aula Sage Sembilan Surga ini. Bajingan, Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Hanya ketika dia memasuki Aula Sage Sembilan Surga Wang Chen barulah Luo Xiaoyao pulih dari luka beratnya. Melihat Wang Chen, mata Luo Xiaoyao dipenuhi dengan kebencian yang tiada taraf. Dia sebenarnya dipaksa dalam keadaan seperti itu. Itu adalah inkarnasinya ah. Demi inkarnasi itu, Luo Xiaoyao telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Inkarnasi itu baru saja muncul. Bahkan sebelum dia bisa menyerang Wang Chen, dia sebenarnya ditekan tanpa ampun oleh Wang Chen. Bagi siapapun, ini merupakan pukulan yang tidak dapat diterima. Apalagi Luo Xiaoyao yang tinggi dan perkasa. Wajahnya berkerut saat dia menatap Wang Chen. Luo Xiaoyao benar-benar menjadi marah. Rasionalitasnya telah hilang sepenuhnya oleh amarahnya. Saat ini, Luo Xiaoyao hanya ingin melampiaskannya. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Ledakan. Saat dia memikirkan hal ini, Luo Xiaoyao mengabaikan lukanya. Dia mengedarkan sisa energi di tubuhnya dan menyerang Wang Chen. Bertarung. Huff. Apakah menurut Anda-Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan saya sekarang? Melihat Luo Xiaoyao yang marah, Wang Chen mencibir. Dia melambaikan tangannya dengan jijik dan mendengus dingin, arhat turun. Weng. Setelah dengusan dingin Wang Chen, aulah sage sembilan surga bergetar. Dalam sekejap mata, beberapa lampu emas menyala dan muncul di ruang ini. Tidak banyak arhat yang tersisa. Saat dia berhadapan dengan Gao Zhan, aulah petapa sembilan surga milik Wang Chen bahkan dihancurkan. Arhat itu hampir musnah seluruhnya. Sekarang, hanya tersisa enam arhat. Namun, tidak ada keraguan bahwa enam arhat yang tersisa adalah inkarnasi dari kekuatan super. Saat ini, enam arhat ini menyerang Luo Xiaoyao di bawah segel tangan Wang Chen. Boom. 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 Gelombang udara bergulung. Saat para arhat turun, sosok mereka bersinar. Para arhat ini bentrok dengan Luo Xiaoyao. Penindasan Santoki. Melihat medan perang yang kacau, Wang Chen tanpa ekspresi saat dia mengerahkan Seinki-nya untuk menekan situasi. Jelas, mengandalkan enam arhat tidak cukup untuk menahan Luo Xiaoyao saat ini. Bagi seorang ahli seperti Luo Xiaoyao di Gunung Sainte, penindasan terhadap energi sage tidak se-efektif penindasan terhadap ras iblis dan ras binatang. Namun, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Hua Hua Hua. Di bawah komando Wang Chen, seluruh aulah sage sembilan surga menjadi gila. Aura suci yang tak ada habisnya muncul dan melonjak menuju medan perang seperti gelombang pasang. Ledakan. 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 Aura suci yang melonjak mengeluarkan serangkaian raungan. Melawan gelombang aura suci yang menghancurkan bumi ini, Luo Xiaoyao yang sudah terluka parah sekarang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Keunggulan awalnya sepertinya perlahan terkikis dengan penambahan aura suci. Bajingan. Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah denganku. Menghadapi aura suci yang masuk, Luo Xiaoyao meraung marah. Sedih. Geram. Emosi negatif yang tak terbatas menyebabkan Luo Xiaoyao menjadi gila. Dia, seorang tetua gunung Sainte, sebenarnya dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh Wang Chen. Bagaimana Luo Xiaoyao bisa menanggung ini? Apalagi saat aura suci terkutup di sekelilingnya terus-menerus menyerang tubuhnya. Meskipun kecepatan penyerangannya sangat lambat, Luo Xiaoyao dapat dengan jelas merasakannya. Aura suci ini seolah melahap energinya, menghapus ingatannya dan memenuhi tubuhnya. Sementara Luo Xiaoyao sangat marah, dia juga diliputi ketakutan yang tak terbatas. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus membunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa mengakhiri semua ini. Sayangnya, Wang Chen bahkan tidak bergerak maju dan dia dibatasi oleh para arhat terkutup itu. Ditambah dengan aura suci, membunuh jalannya menuju Wang Chen lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang, dia hanya bisa memaksa Wang Chen bertarung dengannya. Kek-ke. Mendengar raungan marah Luo Xiaoyao, sudut mulut Wang Chen tidak bisa menahan senyuman dingin. Apa, Anda ingin bertarung dengan saya? Menyipitkan matanya, Wang Chen memandang Luo Xiaoyao yang sedang berjuang dan bertanya dengan dingin. Bagus, aku akan bertarung denganmu. Saat ini kamu bukan tandinganku. Namun, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Luo Xiaoyao? Membujuknya. Wang Chen secara alami tahu bahwa Luo Xiaoyao sedang mencoba mendorongnya untuk bertindak. Luo Xiaoyao saat ini berada dalam kondisi yang buruk. Dia ingin memaksa Mouji untuk bertarung dengannya. Hanya dengan begitu Luo Xiaoyao akan memiliki kesempatan. Jika tidak, dengan keunggulan absolut Wang Chen, dia perlahan bisa menguras tenaga Luo Xiaoyao sampai mati. Luo Xiaoyao ingin mendorongnya untuk bertindak. Kemudian, Wang Chen akan mengabulkan keinginannya. Sebab, Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Masih banyak hal di dunia luar yang harus dia tangani. Pedang penghancur matahari. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi unsur langsung muncul. Wang! Nyala api yang hebat membakar dan gelombang kejut yang dahsyat meletus ke segala arah. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen sedikit bergetar. Embryo pedang reinkarnasi, yang telah menyatu dengan senjata energi unsur, bersinar dengan cahaya tak terbatas. Setelah mengikuti Wang Chen begitu lama, ia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan meminum banyak darah. Bagaimana embryo pedang reinkarnasi saat ini dibandingkan dengan masa lalu? Dengan pedang panjang di tangan, Wang Chen tampak seperti dewa perang saat dia berdiri di Aula Sage Sembilan Surga. Tatapannya seperti pisau yang menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semuanya bisa terlihat membunuh. Akhirnya, ketika energi di dalam tubuhnya terkumpul sepenuhnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengarahkan pedang panjangnya ke Luo Xiaoyao. Hua! Gelombang kejut meledak. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya melepaskan kekuatan Wood Blaze. Angin kencang menderu-deru dan nyala api berkobar. Energi Sage melonjak dan surah bersinar. Pada saat ini, Aula Sage Sembilan Surga. Seolah-olah sedang menyambut momen terindahnya. Desir! Dengan senjata energi unsur di tangan, sosok Wang Chen melintas. Dalam sekejap mata, dia sudah menyerbu ke medan perang. Mati! Dengan ekspresi dingin, Wang Chen mendengus dingin. Gemuruh! Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi unsur di tangan Wang Chen langsung berubah menjadi pedang sepanjang seribu meter. Dengan aura yang tak tertandingi, pedang sepanjang seribu kaki ini membawa lautan api. Itu seperti dewa. Dengan aura yang tak tertandingi, ia turun dari langit dan menyerang Luo Xiaoyao. Ledakan! Saat ini, seluruh Aula Sage Sembilan Surga mulai bergetar. Retak-retak-retak! Di tengah gelombang kejut yang mengerikan, Aula Petapa Sembilan Surga bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Energi yang membaras akan mampu meluluhkan segalanya. Saat ini, Wang Chen adalah dewa perang Inferno. Senjata ilahi yang turun adalah naga yang menyala-nyala. Mengaum! Aura kematian mencakup radius 108 ribu mil. Tidak! Sungguh energi yang kuat, aura yang menakutkan, aura tirani. Melihat serangan yang seperti sungai yang mengalir ini, pupil Luo Xiaoyao mengerut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tidak! Kamu tidak bisa sekuat itu. Bagaimana kamu melakukannya? Wajah Luo Xiaoyao berkerut dan dia dipenuhi ketakutan yang tak terbatas saat dia meraum marah. Benar sekali, tubuhnya gemetar saat ini. Dia ketakutan. Siapa yang mengira Wang Chen bisa meledak dengan kekuatan seperti itu saat ini? Lebih penting lagi, gerakan ini tampaknya lebih kuat daripada tinju penghancur langit sebelumnya. Luo Xiaoyao telah merasakan betapa kejamnya tinju gemetar surga. Sekarang, ketika menghadapi serangan ini, mata Luo Xiaoyao berkilat kaget. Dia bersiap untuk mundur. Sayangnya, bagaimana Luo Xiaoyao bisa lolos? Lautan api mengelilinginya, angin kencang menderu-deru dan energi bijak meraum. Semua jalan mundurnya telah ditutup. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Luo Xiaoyao adalah melawan Wang Chen dan bertarung habis-habisan dengan Wang Chen. Bajingan, Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Luo Xiaoyao menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa menyaksikan pedang raksasa itu turun. Sepertinya itu akan melahapnya dan mencabik-cabiknya. Luo Xiaoyao, yang tidak punya pilihan lain, mengungkapkan sedikit kebencian dan kebencian di matanya. Dia meraum marah. Ledakan. Dengan jabat tangannya, dua palu raksasa muncul di tangan Luo Xiaoyao. Dong, dong, dong. Palu raksasa itu menari, menciptakan suara yang menggelegar. Enyahlah untukku. Sambil mengertakkan giginya, Luo Xiaoyao melambaikan palu raksasa itu dan dengan kejam menyapukannya ke langit. Produk. Gelombang ki yang tak ada habisnya bergejolak, menghancurkan lautan api ini dan menerobos penghalang ki suci. Kedua palu raksasa itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Ledakan. Akhirnya, palu raksasa itu bertabrakan dengan senjata energi unsur Wang Chen. Api beterbangan kemana-mana. Seluruh dunia telah berubah menjadi lautan api. Angin tanpa batas menderu-deru. Angin itu seolah memiliki substansi, mampu menghancurkan segalanya. Ledakan. 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 Seolah-olah inti bumi telah meledak. Api yang tak terbatas dimuntahkan. Pemandangan megah letusan gunung berapi muncul pada saat ini. Ah! Wajah Luo Xiaoyao berkerut. Di tengah dampak yang mengerikan, Luo Xiaoyao yang memegang palu melolong seperti binatang buas. Wajahnya berkerut dan tubuhnya berkerut. Retak-retak-retak. Retakan justru muncul di dua palu raksasa itu. Betapa kejamnya pedang penghancur matahari. Senjata suci macam apa yang dimaksud dengan embryo pedang reinkarnasi. Bagaimana Luo Xiaoyao bisa bertahan melawan gerakan Wang Chen ini? Istirahatlah untukku. Ledakan. Mengikuti raungan marah Wang Chen, embryo pedang reinkarnasi mengeluarkan raungan yang panjang. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar. Bang! Di tengah suara yang tumpul, senjata suci di tangan Luo Xiaoyao hancur. Produk. Darah segar berceceran. Sosok Luo Xiaoyao gemetar dan dia batuk darah. Dia menatap dengan tak percaya pada senjata suci yang jatuh dari atas. Langkahnya telah hancur. Senjata ilahi miliknya telah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah kematian. Di bawah aura yang kuat, Luo Xiaoyao terpaksa jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa mengatur nafas. Dia hanya bisa menunggu kematian tiba. Sepuluh ribu tahun berlalu dalam sekejap. Saat ini, dia sedang menunggu kematian. Setiap saat terasa seperti sepuluh ribu tahun. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Kengganan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Yang tersisa hanyalah keputus asaan yang tak terbatas. Luo Xiaoyao perlahan menutup matanya. 2.899 Bagaimana situasinya? Wang Chen terkutuk itu. Dia sebenarnya menggunakan domain spasial. Apa yang dia coba lakukan? Bagaimana kabarnya yang lebih tua? Tidak, yang lebih tua tidak bisa dikalahkan. Saya percaya bahwa yang lebih tua pasti akan membunuh Wang Chen. Wang Chen akan mati. Yang lebih tua akan menang. Angin dingin bertiup. Di padang rumput, suasananya tampak semakin menyesakkan. Pertarungan yang mereka bayangkan tidak segera dimulai. Semua orang menatap ke langit. Mereka sedang menunggu. Menunggu hasilnya muncul. Siapakah pemenang terakhir antara Wang Chen dan Luo Xiaoyao? Semua orang di gunung Sainte menahan napas. Hati mereka dipenuhi kegelisahan. Semua orang di keluarga Wang juga saling melirik dengan ekspresi serius. Saat ini, mereka hanya ingin menunggu. Adapun pertempurannya. Ini bukan waktunya untuk itu. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada menunggu hasil pertarungan. Ini karena semua orang di sini sangat menyadari bahwa pertempuran antara Wang Chen dan Luo Xiaoyao adalah yang akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Jika Luo Xiaoyao menang, moral gunung Sainte akan meningkat pesat. Di bawah kepemimpinan Luo Xiaoyao, mereka pasti mampu menyapu seluruh dunia. Jika Wang Chen menang, kalau begitu, gunung Sainte akan berada dalam bahaya. Wang Chen pasti akan membawa aura kemenangan. Dia akan menyapu semua orang di gunung Sainte. Pada saat ini, pertempuran besar tidak ada artinya. Hanya ketika hasil pertarungan antara Wang Chen dan Luo Xiaoyao keluar barulah pertarungan sebenarnya dimulai. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang menjadi tenang. Suasana menjadi semakin mencekam. Aura yang menindas itu membuat semua orang merasa tercekik. Bukan hanya gunung Sainte dan keluarga Wang yang menunggu. Saat ini, di seluruh medan perang, berapa banyak orang yang menunggu hasil pertempuran ini. Terlalu banyak tatapan terfokus pada medan perang. Terlalu banyak orang yang melihat ke langit, menunggu ahli terakhir keluar. Apakah itu Wang Chen? Atau Luo Xiaoyao? Atau mungkinkah? Tidak ada yang tahu. Hati semua orang tergantung pada seutas benang. Paviliun pembunuh naga, aliansi sembilan kota, aliansi pembunuhan surga, dan bahkan klan Yu Gunung Yin. Pada saat ini, padang rumput dan kehampaan adalah inti dari seluruh medan perang. Orang-orang bahkan bisa mengabaikan konflik antara keluarga Yin Mountain Yu dan ras binatang. Ledakan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu sementara kerumunan menunggu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit yang kosong. Dia di sini. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang bersembunyi di kegelapan, menarik nafas dalam-dalam saat mendengarkan suara gemuruh dan menyaksikan dunia berguncang. Hasil akhirnya akan segera terungkap, bukan? Siapa yang akan keluar? Asteris produk, Asteris. Di bawah pandangan semua orang, langit bergetar hebat sekali lagi. Suara mendesing. Lalu, terdengar suara robekan. Sesosok perlahan keluar dari kegelapan dan muncul di depan semua orang. Di bawah sinar bulan keperakan, bayangannya tidak terlalu panjang. Di bawah sinar bulan, sosok itu tampak sangat tinggi dan sakral. Ses. Akhirnya, ketika sosok itu keluar dari kegelapan dan muncul di depan semua orang, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin dalam-dalam. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Wang Chen? Hahaha, itu kepala keluarga. Kepala keluarga telah kembali. Kepala keluarga telah menang. B asteris jingan, bagaimana mungkin penatua kalah? Bagaimana mungkin orang yang keluar adalah Wang Chen? Dia tidak mungkin menang. Setelah menghirup udara dingin dalam-dalam, kerumunan itu meledak. Adegan yang awalnya tenang kini mendidih karena kegembiraan. Ketidakpercayaan, keterkejutan, keheranan, kegembiraan. Emosi yang tak ada habisnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Itu adalah Wang Chen. Itu benar? Bukankah orang yang keluar adalah Wang Chen? Hanya Wang Chen yang kembali. Bahkan setelah kegelapan menghilang dan pintu keluar ditutup, tidak ada sosok lain yang terlihat. Segala sesuatu di depan mereka menjelaskan segalanya. Wang Chen telah memperoleh kemenangan terakhir. Tidak, itu seorang penatua. B start. Wang Chen, metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh tetua kami? Wang Chen, kamu bajingan tercelah. Kamu pasti telah berkomplot melawan tetua kami. Bagaimana penatua Gunung Sainte kita bisa jatuh? Setelah keributan itu, gelombang raungan kemarahan terdengar. Terdengar juga suara ratapan. Semua orang di Gunung Sainte pingsan. Tetua ke sembilan Gunung Sainte, Luo Xiaoyao. Itu adalah penatua Gunung Sainte. Di Gunung Sainte, seberapa tinggi status seorang tetua? Terutama Luo Xiaoyao ini, dia adalah seorang penatua yang lahir dan besar di Gunung Sainte. Status ini bahkan lebih luar biasa lagi. Kekuatannya juga sangat kuat. Jatuhnya penatua seperti itu, seolah-olah langit telah runtuh bagi semua orang di Gunung Sainte. Saat ini, aura keputusasaan menyelimuti hati semua orang di Gunung Sainte. Tentu saja, sebagian besar dari mereka diliputi amarah. Bahkan pada saat ini, orang-orang ini masih tidak percaya bahwa penatua mereka yang tidak terkalahkan akan jatuh ke tangan Wang Chen. Wang Chen pasti menggunakan metode curang. Kalau tidak, dia tidak akan menang. Huff, sekumpulan pecundang. Hahaha, bajingan Gunung Sainte, kerugian tetaplah kerugian. Kenapa? Apakah kamu masih ingin bertindak tanpa malu-malu sekarang? He he, bajingan Gunung Sainte, sekarang kepalamu sudah dipenggal, sekarang giliranmu. Dibandingkan dengan ratapan di sisi Gunung Sainte, semua orang di kam keluarga Wang menghela nafas lega saat melihat penampilan Wang Chen. Melihat kelompok Gunung Sainte yang marah, Kuang Ren dan rekannya. Mendengus dingin. B asteris jingan. Mendengar perkataan keluarga Wang, semua orang di Gunung Sainte hampir menjadi gila. Bagaimana mungkin mereka, yang selalu tinggi dan perkasa, menghadapi pertemuan seperti itu? Tiba-tiba banyak orang yang meledak seolah ekornya diinjak. Wang Chen, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tetuaku. Wang Chen, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tetuaku. Di tengah suara gemuruh, beberapa sosok berlari menuju Wang Chen. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, niat membunuh yang kuat akan melanda Wang Chen. Mencari kematian. Melihat beberapa sosok yang berlari ke arahnya, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, Wang Chen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Ekspresinya tenang. Hanya beberapa orang yang ingin menantangnya. Kekuatan mereka terlalu lemah. Tiga prajurit yang telah berkultivasi ulang dua kali, dua prajurit yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali, dan satu prajurit yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Formasi ini tidaklah kecil. Namun, itu tidak cukup untuk menghadapi Wang Chen saat ini. Bahkan Luo Xiao Yao, yang telah berkultivasi ulang delapan kali, dapat ditekan oleh Wang Chen, apalagi orang-orang ini. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Wang Chen sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Faktanya, Wang Chen bahkan memikirkan Luo Xiao Yao saat ini. Di Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen tidak perlu menggunakan terlalu banyak energi untuk menghadapi Luo Xiao Yao yang kelelahan. Satu pedang pemadam matahari langsung menekan Luo Xiao Yao. Luka-lukanya menyebabkan kekuatan Luo Xiao Yao anjlok. Penindasan energi suci dan penindasan arhat membuat Luo Xiao Yao semakin kelelahan. Dengan pedang pemadam matahari, Wang Chen bahkan bisa membunuh Luo Xiao Yao. Namun, bagaimana Wang Chen bisa melakukan itu? Senjata energi unsur akhirnya melayang di atas kepala Luo Xiao Yao. Ia belum sepenuhnya turun. Yang menekan Luo Xiao Yao adalah energi sein. Cedera para akibat pedang pemadam matahari menyebabkan hati Luo Xiao Yao berubah menjadi abu. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membalas. Di bawah tekanan energi sein, Luo Xiao Yao telah menjadi seorang arhat di Aula Sage Sembilan Surga. Seorang arhat yang kuat. Bahkan Luo Xiao Yao ditekan secara menyeluruh. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang ini? Wang Chen mencibir dengan jijik. Faktanya, jika orang-orang ini tidak begitu lemah, Wang Chen tidak akan keberatan mengubah mereka menjadi arhat. Sayangnya mereka tidak dapat memenuhi persyaratan Wang Chen. Kalian semua nyahlah. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen melihat sosok di depannya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Ledakan. Dengan membalikan telapak tangannya, segel surgawi hitam muncul di tangan Wang Chen. Segel surgawi empat arah. Saat itu, segel surgawi empat arah ini disempurnakan oleh Wang Chen menjadi harta pribadinya. Sayangnya, segel surgawi empat arah tidak cukup kuat. Tapi, jadi kenapa? Dengan nutrisi darah dan jiwa Wang Chen, segel surgawi empat arah juga tumbuh lebih kuat seiring dengan peningkatan budidaya Wang Chen. Segel surgawi empat arah bukan lagi segel surgawi empat arah di masa lalu. Mungkin, segel surgawi empat arah saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kuali langit dan bumi yang menentang surga. Tapi, itu cukup untuk menekan semut tersebut. Pergi. Saat dia memikirkan hal ini, lengan Wang Chen bergetar dan dia langsung mengeluarkan segel surgawi empat arah. Gemuruh. Saat segel surgawi empat arah dikeluarkan, seluruh dunia menjadi gelap gulita. Di bawah serangan energi Wang Chen, segel surgawi empat arah tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang cemerlang. Cahaya hitam menutupi langit dan bumi. Faktanya, itu bahkan menutupi cahaya bulan, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap gulita. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Segel surgawi empat arah berubah menjadi sekeping langit dan bumi yang runtuh. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan seluruh dunia meledak. Ekspresi beberapa ahli gunung Sainte yang diselimuti oleh cahaya hitam langsung berubah. Retak-retak. Bumi amruk karena tekanan aura ini. Saat aura ini runtuh, beberapa ahli gunung Sainte gemetar hebat. Mereka hampir terdesak ke tanah. Ledakan. Segera setelah itu, tubuh sebenarnya dari segel surgawi empat arah turun. Bajingan, jangan pikirkan itu. Wang Chen, aku akan menghancurkan segel surgawimu. Hancurkan untukku. Karena diselimuti oleh segel surgawi empat arah, beberapa ahli dari gunung Sainte ini mulai bertarung dengan liar saat mereka menyaksikan segel surgawi empat arah turun. Berkas cahaya melonjak ke langit. Beberapa ahli dari gunung Sainte ini tidak ragu-ragu mengeluarkan harta ajaib mereka. Saat cahaya menyala, aura mereka membubung ke langit. Kemunculan pancaran cahaya ini seolah-olah ingin mengobrak abrik kegelapan ini dan menghancurkan bagian langit dan bumi ini. Mereka ingin bertarung dengan Wang Chen. Mereka ingin membalas dendam kepada penatua Luo Xiaoyao. Mereka tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar kuat. Setidaknya, mereka tidak percaya bahwa Wang Chen akan tetap sekuat itu setelah bertarung dengan penatua Luo Xiaoyao. 2900. Cahaya menyala. Sinar aurora yang mempesona muncul dalam kegelapan. Pancaran cahaya ini saling terkait, seolah ingin memecah kegelapan dan menyambut fajar yang menjadi milik mereka. Istirahatlah untukku. Menghadapi segel surgawi empat sisi, wajah beberapa pria gunung Sainte menjadi gelap dan gila. Seberapa kuat Wang Chen, mereka sangat ingin mencari tahu. Mereka tidak percaya bahwa Wang Chen begitu menantang surga. Mereka juga tidak percaya bahwa Wang Chen sekuat itu setelah pertarungannya dengan penatua Luo Xiaoyao. Kita harus tahu bahwa menurut berita yang diterima gunung Sainte, Wang Chen tidak bisa sekuat itu. Dia tidak bisa sekuat itu. Faktanya, di depan penatua Luo Xiaoyao, Wang Chen hanya bisa ditekan. Sekarang, Wang Chen pasti menggunakan beberapa metode. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melawan penatua Luo Xiaoyao? Mereka tidak percaya cara seperti itu bisa bertahan lama. Ledakan. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka berubah menjadi buas. Memegang senjatanya, mereka menembak ke arah langit seperti pelangi. Bang. Gelombang kejut yang kuat meledak. Dalam sekejap mata, sinar cahaya ini berbenturan dengan segel surgawi empat sisi. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi hancur. Hua, Hua, Hua. Cahaya hitam yang tak terbatas terkoyak. Naga dan harimau bentrok, 10 ribu binatang berlari kencang. Ledakan dahsyat terdengar, memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, sepertinya membalikan seluruh padang rumput. Badai dahsyat mendatangkan malapetaka di daerah ini. Ledakan. 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 Ledakan terdengar tanpa henti. Badai yang mengerikan memaksa penonton di kejauhan terus mundur. Di tengah ledakan ini, segel surgawi empat sisi milik Wang Chen berhenti. Seolah-olah hal itu telah dihentikan, itu tidak bisa lagi maju. Hahaha, Wang Chen biasa saja. Pergi, hancurkan dia. Melihat segel surgawi empat sisi dihentikan, beberapa ahli gunung Sainte yang berdiri dalam kegelapan mengungkapkan senyuman gembira. Wang Chen sangat kuat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia mampu melawan mereka semua sendirian. Tapi, jadi kenapa? Wang Chen tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika Penatua Luo Xiaoyao benar-benar berada di pihak mereka, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari Penatua Luo Xiaoyao. Pada level mereka, kesenjangan kekuatan yang sangat besar tidak lagi dapat diimbangi dengan angka. Kalau tidak, bagaimana mungkin satu orang bisa membantai 10 ribu orang? Dari sini, sudah cukup membuktikan bahwa Wang Chen tidak sekuat yang dia bayangkan. Benarkan. Memikirkan hal ini, semangat gunung Sainte dan yang lainnya melonjak. Istirahatlah untukku. Di tengah serangkaian raungan yang dahsyat, beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan menahan tekanan yang mengerikan sebelum meletus sekali lagi. Mereka ingin menghancurkan gerakan Wang Chen ini dan membunuh Wang Chen untuk membalas dendam kepada Penatua Luo Xiaoyao. Jika mereka bisa membunuh Wang Chen saat ini, maka itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka merasa darah mereka mendidih berulang kali. Huff! Melebih-lebihkan diri sendiri. Mendengar raungan marah dan merasakan kekuatan ledakan dari pihak lain, Wang Chen, yang mengendalikan segel surgawi empat sisi, mengungkapkan senyuman dingin. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa melawannya? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat memblokir segel surgawi empat sisi miliknya? Lalu bagaimana jika segel surgawi empat sisi ini bukanlah jurus terkuatnya? Apakah tidak cukup berurusan dengan orang-orang ini? Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu bagaimana Wang Chen bisa menghadapi Luo Xiao Yao? Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalian semua, mati untukku. Saat gunung Sainte dan yang lainnya meletus, cahaya dingin juga muncul di mata Wang Chen. Sekelompok semut sebenarnya berani membalas. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Menekan. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Auman, auman, auman. Saat Wang Chen membentuk segel ini, seluruh segel surgawi empat sisi bergetar hebat. Detik berikutnya, pemandangan aneh dan mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Cahaya hitam yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak dari segel surgawi empat sisi. Saat cahaya hitam ini meledak, seluruh segel surgawi empat sisi sepertinya telah membuka pintu menuju dunia yang sunyi. Di dalam segel surgawi empat sisi, ledakan keras terdengar. Setelah itu, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ribuan binatang buas berlari keluar dari segel langit empat sisi, mengaum dan menyatu ke dalam dunia yang gelap gulita. Kemanapun binatang itu lewat, mereka menuai segalanya. Tidak hanya binatang buas itu tiba-tiba keluar, tetapi pada saat ini, gaya gravitasi yang tak ada habisnya tiba-tiba meningkat. Busur. Saat energi ini meledak, dunia di sekitar segel surgawi empat sisi tiba-tiba runtuh. Semua dao surgawi dan grandao dihancurkan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wang Chen. Oh tidak, Wang Chen sebenarnya menahan diri. Kita semua telah tertipu. Saat Wang Chen meletus, bagaimana mungkin penduduk Gunung Sainte, yang diselimuti kegelapan, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini hanyalah jebakan. Wang Chen hanya bermain-main dengan mereka. Sebelumnya, Wang Chen telah menahan dan bahkan menahan sebagian besar kekuatannya. Sekarang, Wang Chen benar-benar meledak. Di dunia gelap, angin menderu-deru dan ribuan binatang mengaum. Busur. Suara retakan yang tajam terdengar. Senjata ajaib di tangan seorang pejuang tidak dapat menahan tekanan dari segel surgawi empat sisi dan mulai retak. Bang. Suara tumpul terdengar saat senjata ajaib itu meledak. Engah. Darah muncrat dengan deras. Prajurit, yang telah dikultivasikan kembali dua kali dengan senjata ajaib yang rusak, langsung gemetar. Seluruh tubuhnya ditekan oleh aura kuat dari segel surgawi empat sisi. Tidak. Di tengah jeritan putus asa, prajurit itu dikelilingi oleh ribuan binatang dalam sekejap mata. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Oh tidak, aku tidak tahan lagi. Tidak, Wang Chen ingin membunuh kita. Dia sebenarnya ingin membunuh kita semua. Setelah jatuhnya kultifator pertama, tekanan yang lebih besar menekan para kultifator yang tersisa, menyebabkan mereka berteriak ngeri. Engah. Di bawah tekanan yang kuat, pakaian mereka meledak, dan daging serta darah mereka mulai hancur. Bang. Seorang pejuang adalah orang pertama yang berlutut di tanah. Bang. Suara tumpul lainnya terdengar saat cahaya meledak. Senjata ajaib di tangan seorang pejuang retak lagi. Jeritan keputus asaan, raungan, dan raungan kemarahan memenuhi dunia yang gelap gulita. Iblis. Saat ini, di mata mereka, Wang Chen adalah iblis. Iblis ini memberi mereka harapan, tetapi juga memusnahkannya sepenuhnya dengan tangannya sendiri. Iblis ini telah mendorong mereka ke jurang maut. Pada saat ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka telah sepenuhnya dipenjarakan di dunia yang gelap ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan dan menunggu kematian. Itu adalah hal yang paling mengerikan. Saat ini, hanya rasa dingin dan keputus asaan yang tersisa di dunia mereka. Tidak heran, tidak heran penatua Luo Xiao Yao meninggal. Sebab, Wang Chen bukanlah manusia. Ketika mereka memikirkan hal ini, beberapa prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menangis. Mereka meraung, mereka memohon belas kasihan. Sayangnya, semua itu sia-sia. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sudah terlambat. Mendengar teriakan dan permohonan dari segel surgawi empat sisi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ekspresinya tidak berubah. Simpati. Tidak. Di jalur Marsial Dao, tidak ada simpati. Di dunia ini, hanya yang kuat yang memangsa yang lemah. Di dunia ini, hanya ada teman dan musuh. Karena mereka bukan teman, maka mereka adalah musuh. Dunia ini tidak membutuhkan simpati. Kalian semua bisa pergi dan mati sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mendengus dingin dan tanpa ekspresi di tengah gelombang jeritan. Ledakan. Saat Wang Chen membentuk segel ketiganya, segel surgawi empat sisi tampak bergetar. Bang. Detik berikutnya, segel surgawi empat sisi turun dengan aura destruktif. Bang. Seluruh tanah bergetar hebat. Di tengah jeritan keputus asaan, segel surgawi empat sisi milik Wang Chen benar-benar tertanam di tanah. Kesunyian. Setelah segel surgawi empat sisi mendarat dan debu beterbangan ke langit, yang tersisa hanyalah keheningan. Teguk. Di kejauhan, terdengar suara air liur yang ditelan. Di perkemahan gunung Sainte, keadaan sangat sunyi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Itu adalah enam ahli. Tiga orang ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak dua kali, dua orang ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak tiga kali, dan bahkan satu orang ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak empat kali. Mereka semua dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Iblis. Wang Chen bukan manusia. Dia pastinya iblis. Tidaklah cukup baginya untuk membunuh seorang tetua. Dia bahkan membunuh enam ahli kita sekaligus. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua orang di gunung Sainte akhirnya sadar kembali. Mereka sangat ketakutan. Melihat Wang Chen, yang berdiri di atas reruntuhan, tidak ada lagi rasa jijik atau arogansi di mata mereka. Yang ada hanya ketakutan dan kebencian. Pertunjukan kekuatan Wang Chen yang berturut-turut telah mengejutkan semua orang yang hadir. Hari ini, ahli terkuat di sini, Luo Xiaoyao, telah terbunuh. Sekarang, Mao Ji telah membunuh beberapa ahli terkuat sekaligus. Siapa lagi yang bisa melawan Wang Chen? Iblis ini telah melepaskan diri dari belenggunya. Dia bukan lagi seseorang yang bisa mereka tangani. Memikirkan hal ini, banyak orang sudah ketakutan. Berlari. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali berteriak. Dalam sekejap, seluruh adegan menjadi kacau balau. Berlari. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berlari. Jalankan kembali ke Gunung Sainte dan hindari iblis ini, Wang Chen. Kalau tidak, mereka semua harus mati. Produk. Dibawah emosi seperti itu, orang-orang yang tersisa menjadi gempar. Dalam sekejap, seluruh pemandangan menjadi kacau balau. Banyak orang menutupi kepala mereka dan bergegas pergi. Mencoba melarikan diri. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Membunuh. Bunuh untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Melihat pemandangan yang kacau, di tengah angin dingin, wajah Wang Chen muram. Gunung Sainte. Hari ini, dia akan membuat Gunung Sainte membayar mahal. Musuh. Terhadap musuh-musuhnya, Wang Chen tidak akan pernah bersikap lunak. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan Gunung Sainte karena bertindak melawan keluarga Wang. Karena mereka adalah musuh, Wang Chen akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Terima kasih. Terima kasih.